online atau secara daring, Bapak, Ibu, pemerintah daerah tetap dapat mendapatkan informasi dan juga manfaat dari kegiatan ngulik ini. Langsung saja, kita mulai kegiatan ngulik pada hari ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kepada seluruh peserta untuk berdiri. Terima kasih. 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 saya satu ya ini dari saya Sapa satu persatu Bapak Ibu ya Kabupaten Aceh Selatan Aceh Timur Aceh Tamiang Aceh Utara Bener Meriah Tapanuli Selatan Padanglawas Kabupaten Agam Kepulauan Mentawai Kabupaten Darmah Seraya Kabupaten Agam Kepulauan mentah Oke udah ya pasaman-pasaman Barat Kabupaten 50 Kota Sijunjung Pesisir Selatan Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Muara Jambi Bengkulu Utara Kabupaten Mukomuko Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Meranti Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Ogan Komring Ulu Kabupaten Ciamis Kuningan Indramayu, Purwakarta, dan Kota Banjat dan tentunya yang sangat saya hormati para kabak organisasi yang selama ini menjadi penggerak reformasi birokrasi di wilayah Bapak Ibu masing-masing kami sangat bangga Bapak Ibu kita semua bisa bertatap muka real time pada hari ini walaupun tidak ketemunya di darat ya ketemu di udara tapi kami sangat bersyukur ya beberapa inilah mungkin salah satu hikmah ya daripada apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu kita semua masih menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini Bapak dan Ibu yang saya hormati RSUD dan puskesmas saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 kami sangat mengapresiasi luar biasa kinerja para tenaga medis yang sudah dua bulan lebih menangani pasien-pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini khususnya bagi rekan-rekan semua yang berada di wilayah zona merah tidak sedikit tenaga medis yang turut menjadi korban akibat terpapar virus hingga ada yang juga meninggal dunia jadi kami tentu merasa sangat prihatin Bapak Ibu merasa sangat kehilangan karena selama ini misalnya saja ada beberapa pimpinan rumah sakit RSUD yang juga menjadi mitra kami dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita berharap agar bencana ini segera berakhir dan kita semua juga dapat bekerja normal seperti biasa tentunya walaupun mungkin tidak sama lagi seperti dulu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian Bapak Ibu wabah COVID-19 ini telah memaksa kita untuk menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti juga physical distancing, social distancing, rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer tetap tinggal di rumah ya kalaupun seandainya kita harus keluar rumah maka kita juga diwajibkan untuk menggunakan masker selain itu juga kita dihimbau untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan senantiasa juga menjaga pola hidup sehat nah himbawan ini sesungguhnya sudah dilakukan ya sebagai upaya sosialisasi dan edukasi yang sering disebut dengan gerakan masyarakat sehat atau germas sebelum munculnya wabah COVID-19 ini nanti secara lebih mendalam kita juga akan mendengarkan dari narasumber Kementerian Kesehatan mohon maaf saya belum tahu namanya ya tapi kami sangat berbahagia hari ini ada narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk berbagi kepada kita semua berikutnya kalau Bapak Ibu kalau kita bicara permasalahan pelayanan publik tentu ini menjadi suatu hal yang tidak 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 akan selesai-selesai kalau kita bicara masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik nah Bapak Ibu kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik tentunya juga berangkat dari kondisi pelayanan publik yang secara umum masih banyak yang menyampaikan aspirasinya menyampaikan komplit ataupun sarannya ya yang dengan kata yang sederhana belum kita semua belum mampu untuk membahagiakan atau memuaskan masyarakat di beberapa unit pelayan walaupun kita semua sudah berupaya memberikan yang terbaik tapi dari perspektif masyarakat mereka masih beranggapan ya adanya pelayanan yang berbelit-belit yang disebabkan adanya tidak belum adanya kejelasan alur dan juga mekanisme prosedur pelayanan yang mengakibatkan masih adanya kebingungan dari sebagian masyarakat dan kadang-kadang membuat mereka juga menjadi frustrasi untuk mendapatkan pelayanan yang mereka dampakan itu kemudian juga misalnya saja dalam bentuk yang lain yang sering kami terima komplitnya adalah kejelasan biaya kalau yang memang ada biayanya gitu ya jadi masyarakat masih juga menanyakan berapa sebenarnya yang harus dikeluarkan ya untuk masyarakat memperoleh pelayanan dan ini juga sedikit banyak membuka peluang juga untuk apa namanya para calo ya ataupun juga pungli masih sering kita jumpai selain itu juga terjadi diskriminasi bagi masyarakat yang mungkin mereka tidak memiliki uang mereka menganggap pelayanannya diperlama jadi ini dari perspektif masyarakat ya Bapak Ibu mereka merasa layanannya menjadi lama sedangkan ada yang memiliki uang mungkin mereka bisa mendapatkan dengan jangka waktu yang lebih cepat kadang-kadang juga masyarakat merasa bahwa layanan yang mereka terima itu kurang simpatik dalam artian petugas masih kurang ramah ya atau dengan kata lain hospitality belum diterapkan dengan baik nah Bapak Ibu sebenarnya pimpinan tertinggi di republik ini presiden kita yang tercinta Bapak Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa birokrasi harus merakyat itu arahan dari Bapak Presiden beliau tidak ingin birokrasi pekerjaannya dengan istilah sending-sending saja katanya gitu ya saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi birokrasi adalah making deliver tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat Oleh sebab itulah Bapak Ibu pelayan publik yang diharapkan kita coba untuk wujudkan nah dalam hal ini ada tiga hal yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan pelayan publik yang prima dan juga SDM yang profesional selain itu juga pelayanan itu bebas dari KKN jadi tidak ada diskriminasi nah berikutnya Bapak Ibu ada untuk prioritas kerja dari presiden kita sudah mencanangkan untuk lima tahun ke depan ada lima lima prioritas kerja sampai dengan tahun 2024 yaitu pembangunan SDM pembangunan infrastruktur simplifikasi regulasi penyederhanaan birokrasi dan juga transformasi ekonomi setiap unit pelayanan memiliki peran yang strategis dalam upaya ini tidak terkecuali rumah sakit umum daerah RSUD memiliki peran yang sangat-sangat strategis untuk mendorong terwujudnya transformasi ini melalui berbagai kebijakan dan juga program-program yang mendorong kesejahteraan dan bahkan juga kebahagiaan masyarakat apalagi RSUD ini layanannya merupakan salah satu dari layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tadi nah berikutnya Bapak Ibu saat ini sebenarnya kita diuntungkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang juga memungkinkan pelayanan dapat diberikan secara daring atau online kebutuhan pelayanan yang serba cepat efisien dan murah menjadi sebuah hal yang diharapkan oleh masyarakat modern saat ini jadi penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan pun saya lihat begitu banyak yang mampu untuk agar pelayanan itu menjadi lebih cepat standarisasi menjadi lebih mudah dengan penggunaan IT ini nah salah satu transformasi pelayanan lingkup RSUD misalnya sistem informasi manajemen rumah sakit ya sebagai contoh pasien tidak perlu lagi membawa resep dari ruang periksa ke apoteker melainkan resep secara sistem bisa terkirim dari dokter ke apoteker dan juga pasien tinggal menunggu obat diraci demikian juga dengan informasi ketersediaan kamar rawat inap jadwal dokter spesialis ini juga dapat diakses secara real time atau mungkin kalau sekarang juga untuk membeli obat kita juga secara online bisa berhubungan dengan dengan dokter jadi saya kira sebenarnya di bidang kesehatan sudah sangat banyak ya aplikasi daripada penggunaan teknologi informasi dalam rangka memperpendek mempercepat prosedur pelayanan kami tentunya mengajak para pimpinan RSUD agar dapat memanfaatkan momen ini untuk semakin mengenalkan kepada masyarakat sekaligus memberi edukasi terkait berbagai pelayanan yang dapat diakses secara online sekaligus juga membudayakan prinsip bilan Bapak Ibu digital melayani dilingkup tentunya dilingkup pelayanan Bapak Ibu masing-masing dan saya kira juga yang sangat penting Bapak Ibu kita nggak boleh juga menjadi malu pada saat ada sistem yang bagus yang sudah diterapkan daripada unit-unit lainnya di Indonesia ataupun di luar negeri kami juga sedang mengembangkan proses replikasi jadi disini kita melakukan namanya studi tiru jadi nggak cuma studi-studi banding ya kita meniru apa yang sudah baik dijalankan nah malah kita kembangkan menjadi lebih baik lagi dan kami juga merasa dengan adanya berbagai kemudahan pelayanan yang yang apa saat ini mungkin sudah dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian maka Insya Allah pelayanan berima itu bukan hanya sekedar kita-kita saja jadi masyarakat dalam menerima pelayanan bisa menjadi puas bahkan juga bisa lebih apa menjadi lebih bahagia jadi takarannya lebih tinggi nggak hanya kualitas pelayanan bagus apa namanya masyarakat puas tetapi masyarakat menjadi bahagia Bapak Ibu sekalian sebagaimana kita ketahui sejak diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayan publik kami di kedeputin medan pelayanan publik terus berupaya untuk mendorong seluruh unit pelayanan di instansi pemerintah untuk menerapkan dan patuh kepada undang-undang pelayanan publik dimaksud jadi kami lakukan sosialisasi masif tentang pelayanan publik dan juga melakukan pembinaan, monef dan juga pengawasan pelayanan publik di tahun 2020 ini saatnya kita untuk bergerak maju menuju pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global serta mewujudkan pelayanan publik berkualitas dunia cara untuk mencapainya adalah melalui integrasi pelayanan publik percepatan pelayanan publik meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga penggunaan e-services Bapak Ibu di slide berikutnya ini bisa kita lihat apa yang saat ini menjadi tugas kami jadi sebenarnya ini sejak lama sejak adanya amanah undang-undang 25 tahun 2009 dalam rangka mewujudkan dalam rangka melaksanakan amanah daripada undang-undang dimaksud Kemen Pan-RB melakukan pemantauan dan evaluasi jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide tersebut di pasal 7 ayat 3 huruf C undang-undang 25 tahun 2009 dikatakan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya gunan aparatur negara kita bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena itulah Bapak Ibu kami melaksanakan tugas dimaksud dan juga kami melakukan evaluasi terhadap semua kementerian lembaga maupun pemerintah daerah tujuan daripada kegiatan ini adalah memunculkan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai percontohan atau role model bagi unit penyelenggara pelayanan publik dan instansi pemerintah dalam rangka tadi akselerasi percepatan kualitas pelayanan publik namanya role model maka kalau ini kami tidak lakukan semuanya Bapak Ibu hanya beberapa layan dasar publik termasuk untuk bidang kesehatan ini maka diharapkan ya ini juga dapat kalau sudah bagus ya masyarakat menjadi happy ya kondisi pelayanan bagus maka investor juga akan datang ya dan itu tentu saja pada gilirannya insya Allah dapat memberikan kesejahteraan ya kepada masyarakat lanjut nah Bapak Ibu pelaksanaan evaluasi pelayanan publik kami lakukan terhadap kementerian dan lembaga jadi kalau kementerian lembaga itu hanya satu unit untuk masing-masing ini agak beda kalau di bidang kesehatan ini kami lakukan cukup banyak walau belum semuanya gitu ya nah disini pemerintah provinsi dan kabupaten kota kami lakukan evaluasi terhadap tiga unit kerja diantaranya adalah RSUD ya baik di lingkup provinsi kabupaten maupun kota ya ini yang kami laksanakan jadi di provinsi itu selain RSUD ada DPM PTSP dan juga ada SAMSAT ya kalau kabupaten kota itu DPM PTSP di Suduk Capil dan RSUD RSUD tetap tetap menjadi prioritas kami karena kami yakin kalau pelayanan di RSUD ini bagus maka masyarakat tentu ya mereka menjadi sehat insya Allah bekerja juga menjadi lebih baik ya yang dan macam-macam tadi yang nanti ujungnya adalah kemaslahatan ya kesejahteraan masyarakat nah Bapak Ibu saat ini kalau kita lihat ya dari indeks yang sudah kami lakukan evaluasinya paling tidak Bapak Ibu bisa lihat di screen itu di tahun 2018 dan 2019 kami melihat disini bahwa indeks pelayanan publik khusus RSUD di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan Bapak Ibu bisa lihat angkanya ya disitu di 2018 indeksnya itu masih 2,69 ya atau kategori cukup dan meningkat di tahun 2019 menjadi 3,35 ini untuk RSUD di provinsi kategorinya baik dari yang yang 2018 itu cukup ini menjadi baik dengan catatan demikian pula di kabupaten kota di tahun 2018 ya indeksnya 3,22 dan di tahun 2019 masuk dan meningkat menjadi 3,45 cukup signifikan Bapak Ibu walaupun masih dengan kategorinya baik dengan catatan ini yang menggunakan skala sampai 5 nah Bapak Ibu rekomendasi perbaikan hasil pelayanan publik tahun 2019 secara umum ini bisa saya sampaikan masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan selain itu juga belum konsistennya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan juga tidak lanjut hasil survei tersebut masih belum optimal yang ketiga adalah belum terbangunnya budaya pelayanan hospitality ini secara umum ya Bapak Ibu walaupun kita mungkin udah senyum udah berupaya tetapi dari perspektif masyarakat budaya hospitality ini di rumah sakit ini masih belum terbangun dengan baik yang keempat adalah belum optimalnya penyediaan sarana prasarana bagi kaum berkebutuhan khusus jadi kelompok rentan ini masih belum optimal penyediaan surplusnya yang kelima adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih kami jumpai masih banyak sekali yang bersifat manual walaupun kalau kita gunakan apa namanya penggunaan teknologi informasi ini hasilnya akan jauh lebih baik dan yang keenam adalah rendahnya inovasi pelayanan publik melalui modernisasi layanan nah berikutnya ini mungkin sekedar mengingatkan Bapak Ibu khusus ya kita sangat penting menyediakan sarana prasarana bagi kaum berkebutuhan khusus atau kelompok rentan ini yang yang diantaranya adalah kaum defable lansia anak-anak ibu menyusui dan juga wanita hamil secara khusus untuk unit pelayanan RSUD tentunya sarana dan prasarana kaum rentan ini wajib untuk dipenuhi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Kemenkumham dan juga PUPR mereka sangat berharap Kemenpan juga dapat mendorong semua penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk kelompok khusus ini berikutnya Bapak Ibu dari indikator penilaian yang kami lakukan ini berkaitan juga dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat kami masih menjumpai beberapa laporan pengaduan terkait layanan RSUD khususnya selama pandemi COVID-19 ini kami juga menggunakan aplikasi lapor Bapak Ibu jadi SP4N sistem pengaduan pelayanan publik nasional lapor itu singkatan dari pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat kami di Kemenpan yang mengelolanya dari hasil lapor tersebut masih beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki misalnya belum optimalnya pelayanan rumah sakit di masa pandemi khusus COVID-19 ini ya kami juga bisa memaklumi Bapak Ibu namanya kita tidak pernah mendapatkan musibah semacam ini dari perspektif masyarakat seperti itu belum optimalnya kebijakan penanganan COVID-19 keluhan pelayanan pasien pengguna BPJS ini cukup banyak ya jadi ini adalah pelayanan pasien pengguna BPJS pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut mungkin nanti Bapak Sakri selaku kasudit advokasi dan kemitraan dapat menjelaskan terkait masalah ini ya Bapak terima kasih sebelumnya nah dan di slide berikut ini Bapak Ibu kami juga mendorong RSUD agar terus menciptakan inovasi pelayanan publik yang mengarah kepada visi SDGs jadi melalui program One Agency One Innovation kami juga berupaya ya mengajak semua penyelenggara pelayanan publik karena sudah ada permen PAN-nya dimana semua penyelenggara pelayanan publik itu wajib ya untuk menghasilkan ya terobosan-terobosan dalam bidang pelayanan publik atau inovasi dalam bidang pelayanan publik minimum satu inovasi dalam setahun nah setelah lewat setahun ya monggo kami persilahkan untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP yang saat ini di tahun ini pun juga sedang kami lakukan penilaian kami mengharap inovasi-inovasi yang terbaik dan telah mendapatkan penghargaan apakah top 99 top 45 juga dapat ditularkan melalui jaringan inovasi pelayanan publik atau JIPNAS ya serta juga tadi yang saya sampaikan dilakukan program replikasi atau scaling up sehingga kita tidak usah juga malu-malu untuk meniru dari hasil inovasi dari pihak lain nah seperti ini Bapak Ibu di slide berikut ini ini sekedar contoh beberapa inovasi yang diusulkan di bidang kesehatan juga berhasil masuk top inovasi nasional diantaranya pada tahun 2015 ya itu ada inovasi pengendalian malaria dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni masuk top 25 malah inovasi ini terus dikembangkan ya dan juga kami kirimkan untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik global yang diselenggarakan oleh PBB menempati peringkat pertama jadi kita nggak kalah ya inovasi Indonesia itu nggak kalah dan kita sangat diapresiasi karena inovasi-inovasi yang muncul dari semua penyelenggara pelayanan publik yang berikutnya ini adalah inovasi penggunaan jaman sehat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masuk top 35 pada tahun 2016 ya tahun 2017 juga ada inovasi kolaborasi nasional layanan emergency medic Indonesia oleh Kementerian Kesehatan masuk top 40 tahun 2018 inovasi gerakan lansia sehat dari Kabupaten Terenggalek juga masuk top 40 dan di tahun 2019 ini ada inovasi yang sangat bagus integrated system for traffic accident dari BPJS Kesehatan juga masuk top 45 nah Bapak Ibu mungkin tadi yang sekedar pengulangan di slide berikutnya ini Bapak Ibu bisa lihat ya ini adalah ini kebetulan foto pada saat kami saya kebetulan mewakili Pak Menteri menerima penghargaan ya dari PBB ya dimana salah satu inovasi yang kita kirimkan dari sekitar 20 inovasi terbaik Indonesia inovasi tadi inovasi pemberantasan penyakit malaria dengan sistem EDAD early diagnosis and treatment itu menjadi juara pertama Bapak Ibu juara pertama mengalahkan ribuan inovasi lainnya dari seluruh seluruh dunia ini di bidang kesehatan ya saya yakin banyak sekali inovasi yang sudah yang dilakukan oleh RSUD lainnya di Indonesia nah apalagi dalam COVID-19 ini mau tidak mau kita juga perlu saya yakin melakukan berbagai terobosan dengan segala tantangan yang ada kita tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu kami juga perlu menyampaikan agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi pelayanan yang sudah Bapak Ibu lakukan sehingga mereka terinformasi dengan baik ya nah berikutnya Bapak Ibu satu hal yang juga mungkin sangat penting ini berkenaan dengan konsep mal pelayan publik jadi mal pelayan publik atau MPP ini merupakan langkah pembaruan bagi sistem pelayan publik di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu gedung jadi semacam one stop service area yang dimana disini layanannya itu berasal dari layanan instansi pusat daerah BUMN BUMD dan bahkan juga swasta berkolaborasi bersama-sama untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat jadi disini sudah tidak ada lagi pemikiran ego sektoral kalau kita sendiri-sendiri kan mungkin udah biasa sendiri tapi pada saat berintegrasi disini sudah menjadi satu kesatuan kolaborasi untuk mendapatkan sinergi jadi institusi melakukan yang terbaik untuk masyarakat ya lembaga bidang kesehatan yang tergabung dalam mobilen publik diantaranya termasuk juga BPJS kesehatan nah sebagai sebelum saya akhiri mungkin ada satu slide yang ingin saya sampaikan lagi Bapak Ibu kami ingin mengingatkan beberapa hal penting bagi para pimpinan unit pelayanan khususnya RSUD bahwa sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pelayanan prima sebagaimana harapan kita semua selanjutnya kami juga ingin mendorong unit layan kesehatan agar senantiasa terus melakukan berbagai terobosan atau inovasi yang juga inovasi ini biasanya berangkat dari permasalahan yang dihadapi sehari-hari kami mengingatkan bahwa petugas kesehatan hendaknya senantiasa memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan dan tetap menerapkan budaya pelayanan hospitality kalau dikasih senyum sama dokternya mungkin kadang-kadang itu udah langsung sembuh duluan gitu ya atau tenaga kesehatan lainnya jadi sangat-sangatlah menentukan demikian materi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para Direktur RSUD dan juga para kepala bagian organisasi atas kesedihan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti loka karya ini saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi kepada para petugas kesehatan di lapangan yang tetap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat kami semua berada di rumah tapi Bapak Ibu beserta seluruh jajaran yang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang terbaik bagi bangsa ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk tetap berpikir positif bahu-membahu dan juga saling mendukung dengan segala peran dan kontribusi yang dapat kita berikan sehingga kita dapat bersama-sama melewati masa sulit ini dengan baik kami juga mengaturkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ya semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya akhiri izinkan saya juga menyampaikan satu pantun Bapak Ibu dua bulan sudah Corona mewabah teguhkan hati dan tetap tabah pelayanan publik jangan sampai tertunda agar masyarakat kita semua tetap bahagia buka puasa dengan cendol durian sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Deputi atas paparan yang sangat luar biasa saya selaku moderator dapat mengambil beberapa kesimpulan yang pertama RSUD ini memiliki peran yang sangat strategis karena RSUD merupakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat kemudian diharapkan RSUD mengedepankan prinsip DILAN atau digital melayani agar dapat memberikan kemudahan sehingga kebahagiaan dan kepuasan masyarakat juga dapat tercapai kemudian sistem EDAT ini menjadi juara tingkat dunia inovasi yang diselenggarakan oleh PBB ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang patut untuk ditiru oleh Bapak Ibu sekalian kemudian yang terakhir dibutuhkan komitmen untuk memujudkan pelayanan prima di lingkup RSUD baik Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dapat langsung disampaikan melalui chatbox nanti saya selaku moderator akan menyampaikan kepada narasumber pada saat sesi diskusi selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi yang kedua berkaitan dengan optimalisasi publikasi dan edukasi gerakan masyarakat sehat atau germas selama masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Sakri Sabmat Maja SKM MSI beliau merupakan Kasubdit Advokasi dan Kemitraan Direkturat General Kesehatan Masyarakat kepada yang terhormat Bapak Sakri kami persilakan terima kasih Mas Aldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Buda Putih narasumber dan peserta sekalian semoga hari ini selalu dapat terhormat Allah dan selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan kusuk bagi yang menjalankan dan semoga kita mendapat mengambil hikmahnya dengan baik rasanya tidak abdul kalau saya tidak membalas Buda Putih gitu loh pertama ya soal namanya pantun saya juga nggak pintar orang Jawa memang tidak bisa pantun tapi saya coba gula merah gula kelapa manis rasanya dibawa dengan rakit ke hulu terima kasih pada rekan-rekan medis semuanya semoga COVID segera berlaku amin sedikit-sedikit belajar Bu Buda Putih Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman rumah sakit yang ada di daerah kita semua sama-sama berjuang baik di pusat maupun di daerah kami di Kementerian Kesehatan Direkturat Promosi Kesehatan kelihatannya memang tidak bersentuhan langsung tetapi setiap hari kami masuk bagaimana melakukan publikasi yang tidak ada hentinya membawa satu metode model-model apa namanya publikasi media flyer dan sebagainya itu tidak hentinya hampir setiap hari mengikuti protokol perkembangan protokol itu sangat cepat publikasi harus segera kita lakukan bahkan persiapan besok sholat itu pun juga harus kita publikasikan dengan baik jangan sampai meleset koronanya semakin banyak kami sampaikan beberapa kasus di Surabaya kemarin sempat meledak satu perusahaan yang tidak terdeteksi dengan baik sehingga tiba-tiba muncul 65 satu kelompok dan meninggal dua orang ini sangat memprihatinkan karena institusi yang harusnya menjalankan protokol dengan baik ternyata meleset artinya ada kepopulan di situ makanya protokol kesehatan sangat penting dan gerakan masyarakat hidup sehat akan membawa ke arah sana bagaimana protokol itu bisa diimplementasikan ke Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian bahwa gerakan masyarakat hidup sehat itu bukan turun lapangan saja kemudian rame-rame gerakan grubiu-grubiu tidak demikian bahwa penerapan protokol di bebagai tatanan termasuk di tatanan rumah sakit ini sangat penting apalagi menyentuh pada pelayanan publik kalau ditanya kepada kepala daerah apa indikator keberhasilannya satu daerah itu pertama kalau tidak ada omelan masyarakat kalau tidak ada protes masyarakat terutama tentang apa satu pelayanan di rumah sakit dua pelayanan di puskesmas atau soal sekolah dan seterusnya itu yang didengar langsung oleh masyarakat oleh karena itu teman-teman selain melayani covid saat ini juga garda terdepan bagaimana menata pelayanannya dengan baik oleh karena itu inilah pentingnya dari Kemenpan itu mengajak terus menerus untuk memperbaiki sistem manajemen di rumah sakit sistem pelayanan di rumah sakit agar semakin baik dan alhamdulillah dengan pasti perjalanan ini sangat baik perkembangannya dan melihat teknologi yang begitu masif digunakan dari teman-teman daerah tadi sudah disampaikan kepada Ibu Deputi beberapa inovasi yang luar biasa ini memperbaiki manajemen dan memperbaiki pelayanan dulu kesannya lambat sekarang ya alhamdulillah terdikit memang belum seluruhnya butuh waktu untuk itu butuh teknologi untuk itu butuh sumber jaya untuk itu ya perkembangannya mesti ke arah sana dan mudah-mudahan ini segera kita wujudkan dengan baik terutama di saat pandemi ini kita ingin bergerak bersama-sama untuk saling mehembuskan informasi positif agar tidak ada kepanikan di masyarakat dan semuanya bersatu untuk mencegah covid ini baik mohon dilanjutkan ke slide berikutnya ini kira-kira yang akan kami sampaikan yaitu tentang bagaimana dasar hukumnya bagaimana pelayanan informasi publik itu secara arti kemudian informasi publik terkait dengan germas dan di rumah sakit itu apa sih sebenarnya germas yang ada di dalam rumah sakit itu sendiri ini agak sedikit aneh gerakan kok ada di dalam rumah sakit padahal tidak asing sebenarnya dengan perbaikan manajemen satu rumah sakit memperbaiki akan menjadi banyak rumah sakit yang berubah dan ini akan menjadi muka atau garda depan indikator keberhasilan pembangunan dan juga termasuk pelayanan kepada masyarakat lanjut ini kira-kira dasar hukumnya saya tidak bercerita banyak namun ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa diadop tentang pelayanan publik di undang-undang 25 kemudian PP 96 dan juga germas impres nomor 1 tahun 2017 termasuk perempuan kesempatan 4 tentang promosi kesehatan di rumah sakit ini bisa dijadikan atuan untuk germas yang terkait dengan COVID ini kita pasti mengedepatkan protokol-protokol yang sudah disusun dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah sakit lanjut kira-kira seperti ini undang-undang 25 PP 96 bahwa pelayanan publik itu adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang jasad dan seterusnya ini arti yang sebagaimana saya butuhkan dalam divisi di peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggaraan negara korporasi yaitu penyelenggaraan negara korporasi lembaga independen yang kami lihat yang sudah maju pesat itu ada di korporasi sebenarnya kita ingin menghadap korporasi itu bagaimana sih cara mereka memperbaiki kita paham korporasi memiliki jaringan internasional dan mereka dididik terkait dengan itulahnya beberapa manajemen yang ada di negara-negara maju sehingga korporasi itu dengan sendiri lebih cepat duluan bahkan mendahuli pemerintah kadang-kadang yang kami sudah punya seperti ini contoh kami kemarin datang ke salah dua perusahaan salah satunya kalau saya sebut kami ada Nutrifool kemudian ada Unilever kami datang di sana naik tangga dengan naik tangga seenak saja begitu ditegur Pak mohon maaf naik tangganya lewat pinggir dan pegang tangan tangga itu sudah ada regulasinya di sana jadi kami ditegur oleh Satpam ketika naik tangga kemudian turun juga sama ada aturannya ketika saya memegang HP sambil berjalan kita main WA ditegur oleh teman sekitar kami Pak mohon maaf bila masih mengenakan WA atau pegang HP mohon berdiri agak minggir dan berhenti lanjutkan WA-nya setelah itu selesai Bapak boleh berjalan itu di perusahaan yang saya datangi jadi sebenarnya kami malu ditegur bahkan ini perilaku sebenarnya jadi ini artinya ini kebijakan diterapkan dalam satu korporasi dan ini sebenarnya tidak hanya di korporasi swasta saja negara boleh di lembaga negara di rumah sakit itu diterapkan dengan baik nanti sistem ini harapan kami bisa dibentuk diwujudkan dan masyarakat adalah seluruh pihak yang terkait itu di rumah sakit masyarakat pasti akan datang bagaimana pasien datang bagaimana pengunjung datang ke rumah sakit kemudian mendapatkan tempat parkir yang baik masuk ke gedung rumah sakit di Termalgan kemudian antri di roket pendaftaran terusnya dia mendapatkan pelayan sampai dia antri dan duduk menunggu dengan sabar dengan physical distancing yang diterapkan nanti seperti itu nah ini harus tergambar dengan baik di dalam alur-alur perbaikannya jangan kita kemarin dikejutkan bagaimana ketika transportasi dibuka terjadi antrian tiket yang luar biasa di bandara antrian cek itu luar biasa dan mengindahkan tentang physical distancing itu yang kami khawatirkan dan akhirnya apa diketemukan beberapa yang hampir puluhan yang positif ini yang tidak mengkhawatirkan ini makanya itu tetap dilakukan protokol-protokol pencegahan itu pada situasi apapun kondisi saat ini masih belum bisa dijadikan kompromi lanjut nah pelayanan publik adalah standar pelayanannya terukur dipergunakan sebagai perdaungan penyelenggaraan ukurannya tadi adalah protokol untuk pelayanan publik jadi kalau semua area semua proses itu dibuat satu protokol dan protokol itu diimplementasikan maka itu insyaallah bisa diterapkan dengan baik dan kita bisa mengalami protokol itu dengan baik ketika terjadi malprotek atau kesalahan prosedur protokol itu bisa dimana letak kesalahannya dimana bisa letak kekeliruhannya tadi itu sangat baik kalau kita punya protokol yang kita kerjakan dan kita implementasikan dengan baik nah komisi informasi publik dan menpan menyampaikan hal yang sudah digarikan bahwa tetap melakukan pelayanan informasi kalau tidak bisa tetap muka bisa menggunakan daring online memberikan pelayanan walaupun selama ini kita tahu bahwa resepsionis pasti akan ditelepon pak gimana ada dokter A yang sudah buka hari ini dokter A ini hadir atau tidak itu kalau di rumah seragat yang sudah memiliki fasilitas teknologi informasi tetapi untuk darah-darah yang belum memiliki setidaknya berupaya nanti menyediakannya secara perlahan karena sistem online ini sangat dipentingkan ketika pasien ini sedang sakit dan tidak bisa bepergian segera maka dia cari informasi lebih dulu dan ini yang di kader depan harus disampaikan kemudian jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan secara daring maksudnya adalah kita harus menerapkan pengedepanan itu tadi bahwa protokol penjaga-jaga jarak kemudian penggunaan APD, protokol kesehatan lainnya itu harus tetap dilaksanakan jangan diremehkan sedikitpun karena kondisinya saat ini belum bisa kompromi dan itu harus dilakukan penegakan protokol itu ternyuh memang ketika di bandara semuanya memiliki kepentingan semuanya buru-buru tapi ketika antrian tanpa mengindahkan protokol Masya Allah itu malah petaga bagi kami menurut saya itu penyesuaian sistem kerja terjadi bagaimanapun ketika Covid ini melanda sistem kerja pun akhirnya berubah menempat mengatakan ayo 50% 50% masuk karena apa? ingin menciptakan physical distancing di tempat kerja jangan terpapar banyak orang apalagi di ruangan tertutup yang terus menerus 8 jam tidak keluar-keluar dari ruangan itu itu sangat beresiko karena itu benar memang yang terakhir Pak Presiden menyampaikan bahwa new normal kata-kata new normal kita harus terbiasa dengan hidup bersama berdampingan dengan Covid bagaimana caranya? ya tadi protokol itu ada di samping kita jadi protokol itu harus kita laksanakan di mana-mana selalu pakai masker selalu jaga jarak cuci tangan dan tetap di rumah kecuali Nanti Minpan mengatakan harus masuk kantor semua ya ikut saja sebenarnya tetapi protokol tetap berlaku lanjut nah Bapak Ibu terkait dengan gerakan masyarakat hidup sihat dan publikasi INPRES 1 tahun 2017 yang sudah digalang untuk melibatkan semua sektor dan pelayanan publik disitu menjadi target permen kesempat-empat terkait dengan promosi rumah sakit ini juga dikedepankan sedikit saya menyinggung promosi rumah sakit masyarakat itu tidak pernah tahu bahwa sekarang rumah sakit itu sudah sangat berubah sangat jauh berubah image-nya sudah mulai tereduksi image negatifnya tereduksi dulu kalau dikatakan rumah sakit identik dengan ada suster manyun dan cerewet dokternya acuh tapi sekarang tidak begitu visit selamat pagi bagaimana kabarnya dengan senyum dengan ramah menyapa bagaimana perawatnya dengan senyum dengan ramah menyapa dengan sabar menanyakan bagaimana kondisi hari itu kemudian apa yang dikeluhkan hari itu apakah ada kesulitan ada yang tidak nyaman dan sebagainya itu selalu menjadi protab awal ketemu pasien yang dilakukan di semua rumah sakit dan itu kalau diterapkan dan konsisten dijaga itu akan memperbaiki karena apa? ketika pasien bangun tidur apa yang dirasakan itu semalam aku nggak bisa tidur ya apakah kasurnya ini nggak cocok untuk saya atau memang badan saya yang sakit atau miring sana nggak enak ini kalau ini tanpa nggak pernah ditanyakan maka tidak tahu keluhan pasien dan ini saya pelajari dari beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan protokol dengan baik nah ini hal sepele tetapi sangat membawa dampak kepada perbaikan pelayanan publik yang baik di rumah sakit contohnya bahwa rumah sakit yang sudah memperbaiki citranya dengan baik tetapi tidak pernah dipublikasi coba ada satu perawat atau dokter yang ngeplok saja dia bilang ini rumah sakit gua ini sudah bersih nih ada penjaganya yang santun ramah medical check up nya juga bagus resep tunisnya ramah-ramah kemudian respon terhadap pertanyaan-pertanyaan penelpon dan sebagainya itu kalau di vlog sekali dipublikasi akan memberikan informasi kepada masyarakat kalau rumah sakit gua sudah berubah ya berikutnya akan mendorong masyarakat untuk datang tidak mencari alternatif yang lain bahkan apalagi kedukun ini berulang-ulang dilakukan kenapa in make baik ini kita sebarkan kita harus menciptakan citra positif kepada masyarakat citra positif untuk rumah sakit citra positif untuk pelayanan rumah sakit dan ini ingin memperbaiki tingkat setelahnya apresiasi masyarakat kepada pelayanan kesehatan dan ini perlu kita bangun bersama-sama dan pelan menurut saya seperti itu ini tugasnya ada promosi kesehatan yang dilakukan di rumah sakit jadi promosi kesehatan bukan dilakukan di masyarakat ada bagian promosi di situ yang perlu dibangun sehingga membuatkan citra yang baik memperbaiki manajemen yang baik dalam rumah sakit itu sendiri lanjut perhatian masyarakat hidup sehat ini melibatkan semua unsur diperintahkan kepada semua menteri kerja Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga Kepala Lembaga Pemerintahan, Kementerian para Gubernur, Bupati dan sebagainya artinya kalau Bupati, Gubernur diperintahkan termasuk rumah sakit di bawahnya juga kena sasar tidak terketuali lanjut nah ini kira-kira bahwa suatu gerakan sistemasi yang terencana gerakan artinya bersama-sama di lingkupnya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan gerakan istri serta meningkatkan advokasi dan pembinaan advokasi dilakukan advokasi tidak harus kepada pengambil kebijakan advokasi kepada masyarakat bagaimana rumah sakit mempublikasi perubahan yang ada dalam rumah sakit itu penting sekali untuk menaikkan cerita rumah sakit itu sendiri dan memperbaiki membuka diri untuk dikritik dan membuka diri untuk bekerjasama supaya akan lebih baik itu sangat penting tidak bisa menutup diri bagaimanapun masyarakat tetap merlu rumah sakit karena mereka membutuhkan pendampingan tentang pelayanan kesehatan itu lanjut ini kira-kira promosi dan promosi rumah sakit promosi itu adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mendapat informasi yang dapat dapat kita pengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif ini adalah promosi mempengaruhi kepada mereka bagaimana mereka mengerti mau dan mampu untuk menjaga dirinya supaya sehat pasien yang masuk di rumah sakit pun juga demikian harus kita berdayakan ada keluarganya yang selalu menjenguk atau mendampingi kemudian juga ada sumber daya rumah sakit kita harus berdayakan supaya maksimal dan pengunjung rumah sakit juga kita atur supaya mereka juga ikut aturan protokol yang ada di rumah sakit sehingga mereka teratur tidak duduk sembarangan tidak merokok sembarangan di sudut atau dimanapun di rumah sakit lanjut nah ini kira-kira tetap ujungnya adalah perbaikan kesehatan individu dan keluarga dan ini akan dikerjakan ke berbagai tatanan untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini salah satunya adalah tatanan di pasien gas yaitu rumah sakit dan juga di bus gas mas lanjut nah kerangkap pikir pembudayaan germas yang nanti akan menyajar ke rumah sakit yang pertama bahwa kita ingin membangun komitmen para pimpinan pimpinan rumah sakit terutama mereka bisa menerbitkan satu kebijakan atau mengajak para jajarannya itu untuk berubah dan ini harus konvergensi ke semua sektor yang ada di lingkup rumah sakit bahkan keluar dengan pemerintah daerah atau dinasih kesehatan yang lain kemudian meningkatkan kampanye publik ini jangan lupa rumah sakit punya sisi kampanye jangan cuman dikit sendiri orang tidak akan masyarakat tidak akan mengerti isinya rumah sakit berubahnya kalau dulu imej rumah sakit itu serem dorok gitu tapi sekarang sudah tidak ada lagi sudah sangat bagus banyak sekali rumah sakit yang memiliki perbaikan yang memadai kemudian SDM nya ditingkatkan dan jangan lupa selalu ada pengontrolan supaya ini bisa dijaga dengan baik dan intervensi terima kasih terima kasih terima kasih Maaf, ada gangguan sedikit. Intervensi di rumah sakit, jadi kepada semua pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat di sekitar rumah sakit, itu kajiban rumah sakit. Kemudian kebijakan yang bisa didaratkan di rumah sakit, yang pertama bahwa senam, kecil, peregangan, kebukaran, sebagainya, itu sebetulnya bisa diterapkan di rumah sakit. Jadi aktivitas fisik bisa diajak di rumah sakit. Untuk tenaganya, karyawannya, pengunjungnya, kemudian juga untuk pasien. Tetapi untuk pasien ada ketentuan khusus, nanti tentunya dokter bisa memberikan pesaran. Oh, pasien boleh jalan-jalan mungkin di lingkup kamarnya, bergerakan-gerakan yang diizinkan untuk pasien. Kemudian menyediakan fasilitas olahraga. Mungkin bagi pasien-pasien yang memungkinkan. Contohnya kemarin vlog, kalau kita menyimak vlog-vlog yang di-upload di YouTube, ada Pak Jamal dan teman-teman, semua yang dirawat di rumah sakit COVID yang ada di Wisma Atlet, mereka memublikasikan kepada masyarakat, kami ini enjoy loh sebenarnya. Kami senam setiap sore. Di ujung paling atas, di atap gedung, itu mereka senam di atas. Karena apa? Disediakan lokasi untuk olahraga. Dan untuk ini meningkatkan daya tahan tubuh pada penderita COVID itu. Rumah sakit tidak serta-merta hanya di kamar terus. Ini harus ada inovasi baru bagaimana mendorong, mentreatment rumah sakit atau pasien ini dengan gerakan-gerakan tidak serta-merta hanya terkungkung dalam kamar. Untuk pasien yang kira-kira memungkinkan. Untuk keluarga pasien, untuk pendampingnya, untuk pengunjung, tiba-tiba ada satu, kami pernah melihat di vlog yang ada di YouTube, itu tiba-tiba ada satu mob, flash mob, yang diadakan di satu rumah sakit. Semua yang hadir di situ, baik pasien, baik pengunjung yang sedang mengantri, rawat jalan, itu tiba-tiba begitu ada flash mob, ikut menari semuanya. Ini satu gerakan yang kira-kira bisa membuat hal yang positif. Pada pasien yang sedang mengundung jenuh, tiba-tiba ada enjoy, ada pencairan. Kemudian, ketersediaan pangan yang siap di rumah sakit itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Itu ada kritikan banyak untuk pangan, bahwa makanan apa? Makanan rumah sakit identiknya, makanan rumah sakit itu tidak enak, nggak asin, nggak manis, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak itu imagenya. Padahal cuma satu-duanya pasien khusus yang diberikan itu. Tapi imagenya seluruhnya sama. Bahwa pasti bubur, pasti tidak manis, pasti tidak asin, itu. Itu akhirnya apa? Semuanya berlaku sama. Padahal tidak. Masih sekarang sudah tampil beda. Ada buahnya tampil dikasih. Dulu nggak ada selalu ada buahnya. Sekarang sudah. Semua dikasih standar yang baik. Dan kalau ini protokol yang diterapkan, insya Allah membawa image yang baik. Pemeriksaan kesehatan, masuk ke pintu rumah sakit, sudah termalkan, dan sebagainya itu pelayanan. Penyediaan fasilitas audio, dan sebagainya. Ini perbaikan informasi di rumah sakit seperti ada di bandara itu, kedatangan, keberangkatan, sudah ada monitornya. Di rumah sakit sebaiknya juga diberikan informasi seperti itu. Lanjut. Nah, inilah gerakan masyarakat hidup sekat yang di rumah sakit nantinya juga akan menyasar hal yang sama seperti yang di dalam program GERMAS. Ini mereduksi aktivitas fisiknya supaya semakin meningkat. Kemudian perilaku untuk konsumsi yang semakin, untuk buah salisahur semakin meningkat, dan perilaku untuk konsumsi yang bergisi juga semakin meningkat. Tidak merokok. Jadi jangan dibiarkan bahwa rumah sakit itu zero asap rokok. Tidak dibangunkan tempat merokok. Jadi kalau ada orang merokok, boleh diusir, mau siapa saja di situ, termasuk karyawan sendiri, itu tidak diperbolehkan merokok. Ini ada di PP109 dan Undang-Undang 36 itu dilarang merokok. Apalagi di tempat pelayanan kesehatan. Dikeregulasi tentang KTR itu memang tidak diperbolehkan. Cuci tangan selalu kita gaungkan. Sesering mungkin dan seterusnya. Ini kira-kira yang akan kita darahkan ke rumah sakit. Lanjut. Nah ini kira-kira yang terkait dengan rumah sakit adalah aktivitas fisik. Kita coba lakukan di rumah sakit. Pangan sehat dan bergisi, deteksi dini, lingkungan sehat, dan juga publikasi, edukasi. Lanjut. Di rumah sakit. Bahwa aktivitas fisik itu memiliki fungsi yang sangat luas. Tan bisa digunakan dengan macam-macam, dengan berjalan. Atau menaruh yang ringan. Bersepeda bisa. Ini kalau bisa di luar, bukan di rumah sakit. Kemudian fungsinya untuk menjaga peningkatan imunitas. Ketika enjoy, kita bergerak, itu bisa membantu tingkat penyembuhnya lebih cepat. Kemudian resiko cedera bisa didapatkan. Kalau kita terus-terus istirahat, punggung duduk, dan sakit. Oleh karena itu, aktivitas mendorong, menarik tempat tidur, dan sebagainya. Itu istilahnya harus dikurangi supaya ini tidak menimbulkan cedera. Ini ada beberapa yang harus dilakukan edukasi supaya nanti bisa lebih tepat dan tidak menimbulkan efek yang negatif. Masalah yang tersembunyi, yang dialami oleh tenaga kesehatan, terutama apalagi yang sekarang sedang konsen menangani pasien COVID, itu sangat stres. Bagaimana pakai APD itu sudah panasnya luar biasa. 24 jam kita bisa bayangkan. Kalau pipis bagaimana ya? Sulit loh, itu tertutup. Kalau mau sholat bagaimana bagi yang sholat? Itu juga sulit. Itu stresnya luar biasa, apalagi di luar ketakutan diancam adanya virus. Ini perlu di jaga dengan baik. bagaimanapun perlu manajemen. Oleh aktivitas fisik, boleh ditingkatkan di rumah sakit. Lanjut. Untuk pasien, yang kita bisa menganjurkan bahwa pasien itu harus kita berikan informasi, istirahat yang cukup secara teratur. Peregangan secara berkala. Untuk pasien, mohon maaf, pasien dan keluarganya, itu tergantung dari rekomendasi dari dokter itu. Mempertimbangkan riwayat penyakitnya, kemudian istirahat secara teratur, kemudian untuk keluarganya, peregangan, dan sebagainya. Jadi untuk pasien sendiri itu memang rekomendasi dokter apakah dia boleh bergerak atau tidak. Sementara untuk pasien atau keluarga yang penunggunya, pendampingnya, ini tidak boleh juga dibiarkan saja begitu saja. Dia tidur-tiduran, akan menjadi pasien baru nanti. Kalau seperti itu. Karena itu dianjurkan. Karena itu mungkin di rumah sakit bisa dipasang satu sentral, sentral informasi bahwa para menunggu yang terhormat saat ini jam 10, ayo kita peregangan. Dengan caranya masing-masing, mereka mungkin bisa peregaman racing sendiri-sendiri. Tapi diingatkan selalu itu menjadi bagian dari pelayanan publik. Artinya, akan diperhatikan bahwa oh ternyata keluarga pasien pun menjadi perhatian dari rumah sakit itu sendiri. Lanjut. Kemudian, hal yang lain bahwa lanjut. Untuk menjaga kualitas, kembali ke kisi, tentang kisi. Bahwa makanan di rumah sakit itu bukannya sekedar yang penting ada makanan, tidak. Sekarang ini masyarakat memang sudah banyak yang bergembang dan maju, tetapi memang masih perlu banyak yang ditingkatkan. Pertama, bahwa kita masih memberikan ruang bagaimana ibu menyusui di rumah sakit. Berikan ruang kepada mereka. Berikan tempat dan bangun dengan baik, berikan yang nyaman. Kemudian menu makanan yang bergembang dan berimbang itu harus kita sajikan kepada pasien sesuai, dengan kebutuhan pasien tentunya, sesuai dengan rekomendasi dokter dan para ahli. Kalau memang dia tidak boleh asin, ya memang tidak bisa kita kasih garam. Dan seterusnya. Nah, diaturlah. Tetapi ada beberapa pasien yang memang perlu, masih boleh gula, masih boleh manis, juga diperbolehkan. Tidak dipukul rata. Saya yakin penampilan juga mempengaruhi alat makan, penyajiannya bersih, kemudian dengan teknik penyajian yang ramah, dan sebagainya. Ini akan membuat citar yang baik. Ini salah satu yang disorotin oleh masyarakat bagaimana makanan rumah sakit itu identik dengan tidak asin, bubur bentuknya, tidak manis, tinggal banyak yang tidak suka. Memang harus seperti itu. Barangkali itu pembawaan dari pasien itu sendiri yang sedang sakit tapi tidak suka makan. Lanjut. Nah, ini deteksi di rumah sakit. Jangan lupa, selalu dilaksanakan. Termalgan atau deteksi tubuh-tubuh. Baik, semua saja yang masuk ke gedung rumah sakit ini harusnya dilakukan di pintu gerbang masuk. Kemudian rapid test itu dilakukan untuk karyawan yang memiliki kontak khusus, terutama kepada pasien-pasien yang kita tidak tahu sudah positif atau tidak. Kadang memang banyak pasien yang tidak jujur mengatakan tentang bahwa saya terpapar atau tidaknya. Ketika kita tidak melakukan pencegahan dengan persiapan dengan membuat APD sederhana, contohnya pakai handscone, pakai masker, maka kalau itu petugas lakukan, ini akan beresiko. Mereka terpapar banyak orang dan memiliki resiko yang ke arah sana. Oleh karena itu, ini harus dikatakan dengan baik dalam keadaan itu. Lanjut. Nah, ini untuk kejahatan lingkungan, terutama yang harus kita lakukan dengan baik. Terus melakukan pemetaan faktor resiko dengan pemberlakuan zona. Melakukan rekayasa untuk pemberlakuan protokol kesehatan. Inilah yang paling penting dengan poin B. Kemudian menyusup penyusunan SOP, ini per masing-masing proses itu di SOP, kan di SOP-nya dibuat. Kemudian melakukan penajemen penelitasi krisis, kemudian menambah sarana cuci tangan, sabun, hand sanitizer. Kalau dulu hand sanitizer masih kurang, sekarang diperbanyak. Kita sudah berdampingan dengan COVID saat ini. Oleh karena itu, cuci tangan sesering mungkin harus diperlakukan. Kalau memang busa media yang mencuci tangan dan pakai sabun, dipersilahkan. Karena hand sanitizer itu sulit untuk didapat. Oleh karena itu, kita harus pertanyaan itu. Lanjut. Ya, lanjut. Ini kira-kira pemetaan jurnal resiko. Satu, di tanda merah, area tanda merah, area tanda kuning. Ini saya ambil contoh yang ada di Wisma Atlet yang saat ini ada. Zona merah itu semuanya wajib pakai APD lengkap. Patubutnya terutup lengkap, tangannya lengan panjang pakai APD khusus, kemudian pakai masker dan sebagainya. Kemudian kalau zona kuning, boleh hanya pakai handscone dan masker, walaupun dengan pengetahuan panjang. Pengaturan-pengaturan ini di rumah sakit, ini penting. Daerah-daerah mana yang tidak dibolehkan untuk masyarakat umum, yang kita berlalu lalang, untuk pasien zona, pasien tunggunya, pasien COVID, itu harus dibedakan dengan pasien umum. Kalau tidak, maka akan mencemari yang lain juga. Bukan mendiskriminasi. Memang protokol itu harus dilakukan. Ini betul-betul dilakukan di rumah sakit. Lanjut. Kemudian melakukan rekayasa untuk pemberlakuan protokol. Buat protokol sebanyak mungkin setiap proses yang harus dibuatkan protokol. Artinya, kita harus mengimplementasi kasian itu. Memberikan petunjuknya, kemudian menata, kira-kira alurnya. Jadi pintu masuk gedung rumah sakit, bedakan dengan pintu keluar gedung rumah sakit, supaya tidak ada papasan di situ. Tidak berjubal antriannya. Masuk pintu rumah sakit satu, keluarnya juga di pintu sebelahnya. Jangan jadi satu. Ini diupayakan supaya nanti ini distribusi alur perjalanan mobilisasi orang yang antri, kalau bas banyak seperti itu, bisa ditetap dengan baik. Dan mencegah atau pengurangan keterpaparan resiko penyakit apa saja. Bukan hanya COVID. Yang lain juga demikian. Ini perlu mengatur rekayasa untuk pemberlakuan protokol dan dikawal. Satu hal yang paling penting, ada penegakan aturan. Kalau ini tidak berjalan dengan baik, sebagus apapun protokol dibuat, maka mendaratkannya pun tidak akan ada artinya. Harus ada tim yang mendaratkan ini. Perlunya dibentuk khusus kualitas OCR-nya ini. Penjamin mutunya ini harus betul-betul dibentuk. Ini yang akan bisa menang, setelahnya menjamin pelayanan publik di rumah sakit. Salah satunya membentuk tim penjaminan kualitas. Lanjut. Penyusunan SPO ini juga harus diperlakukan step by step. Dari macam-macam tempat, apakah tempat tidurnya, bagaimana disinfektennya, bagaimana membersihkan lip-nya, kalau ada lip-nya, membersihkan tempat duduk, tunggu, turang-tunggu, bagaimana membersihkan tangga darurat atau tangga gedung itu, memberikan tanda jalan tangga gedung, naik di sebelah mana, turun di sebelah mana. Itu sangat protokol dan itu bagus agar mencegah tidak ada keterpaparan orang dan kemudian tidak tertabrakan. Kemudian jangan lupa, kalau bisa tangga rumah sakit itu selalu dipasang tangan-tangan tangga. Memang saran kami kalau bisa kiri-kanan. Kalau tidak, sampingnya saja tidak ada masalah. Yang penting itu harus ada. Kemudian alur panah-panahnya itu juga diberikan. Naiknya sisi mana, turunnya sisi mana. SOP kontaminasi, kemudian SOP ruangan, SOP pengelolaan limbah B3, dan sebagainya. Ini betul-betul harus dirancang seluruhnya secara proses itu supaya kontaminasi keterpaparan penyakit itu terkurang. Kemudian melakukan manajemen sanitasi kritis. Ini juga harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Yang sudah dibersihkan, diberikan tanda kamar ini telah dibersihkan, didispeksi. Sudah dilakukan protokol yang tepat. Sehingga nanti penggunanya kamar itu pun tak ragu-ragu lagi. Jangan sampai ini kita tidak tahu ada penjelasan dibersihkan atau belum. Begitu masuk pasien, akhirnya apa? Harusnya dia harus duduk, ternyata dia berdiri saja. Ada memang kasus terjadi. Ketika dia disuruh masuk kamar, karena itu kamar ruang itu ternyata ruang tunggu COVID. Ini kejadian di Jawa Timur bahwa dia disuruh nunggu, dia terduka COVID. Sambil menunggu hasil pemeriksaannya, dia disuruh masuk ruangan yang mirip isolasi. Ada kursinya, ada tempat tidurnya. Dia tidak berani duduk. Dia sendiri yang diterduga COVID-19 tidak berani duduk. Berdiri saja, hampir setengah jam lebih. Kenapa? Dia takut tidak ada tanda-tanda bahwa ini sudah dibersihkan atau belum. Apalagi dilihat bahwa kalau kamarnya sejorok ini, bagaimana perlakuan saya? Dan pasien tadi mengatakan bahwa kebetulan saya negatif, Pak. Jadi saya menyampaikan, kalau saya dikurung, bagaimana saya tambah stres lagi? Ini yang menjadi catatan khusus teman-teman di rumah sakit. Lanjut. Nah, menambahkan sarana cuci tangan, jadi kalau ada, memang kita anjurkan air dan pakai sabun. Ini yang jauh lebih efektif, sumber dayanya tersedia dan mudah dicari daripada hand sanitizer. Tetapi, dimanapun juga boleh disediakan hand sanitizer kalau ada. Jadi, cuci tangan pakai sabun, kemudian di dekat tempat cuci tangan diberikan petunjuk enam langkah cuci tangan. Apakah itu secara infografis atau visualisasinya bisa ditempel. Jadi, berbanyak tempatnya. Kalau perlu di tempat parkir, mobil, ada tempat cuci tangan. Sebelum masuk gedung rumah sakit, ada tempat cuci tangan. Dan semua dibangunkan secara permanen, supaya ini memudahkan para pengunjung rumah sakit ini aman tangannya. Saat ini, tidak ada satupun orang yang tidak kenal dengan cuci tangan. PHPS yang lalu diindahkan. Tapi ketika terjadi wabah ini, luar biasa. Kami dimudahkan untuk promosi, dibantu dengan ada kejadian seperti ini. Karena sadar bahwa cuci tangan sangat penting dalam memutus rantai penyakit. Hampir pasti kasus dihari jarang sekali kita dengar. Dulu, sedikit sedikit kenapa dihari, Pak, masih rumah sakit. Sekarang tidak. Sekarang ketakutan sama COVID, cuma cuci tangan. Sedikit sedikit apapun yang kita pegang. Kita pegang hidung saja, cuci tangan. Kita pegang telinga saja, akhirnya cuci tangan juga. Saking ketakutan seperti itu. Jadi, seakan-akan bahwa hidup kalau tanpa dihari tangan tidak abdul. Rasanya seperti itu. Nah, inilah PHPS itu. Bahwa pentingnya dihari tangan itu sebagai pemutus masyarakat itu harus kita gaungkan. Tapi dengan jatuan, kita sediakan sarana-prasarana yang ada di umum tadi. Tidak akan ada perubahan pelaku, tapi kalau sarana yang tidak ada. Lanjut. Nah, melakukan pengelolaan limbah dengan baik secara medis. Jadi, teman-teman kesehatan lingkungan yang tugas di rumah sakit nanti sudah sesuai dengan protokolnya. Dan itu dilakukan agar tidak mencemari lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar rumah sakit itu juga perlu diajak bicara. Dia selalu pas-pas. Mereka selalu pas-pas. Apakah limbah rumah sakit ini ngalir keluar atau tidak? Mencemari lingkungan saya tidak. Terus bagaimana nanti kalau ini berpenyakit dan seterusnya. Masyarakat sekitar rumah sakit itu juga perlu diajak duduk bersama membicarakan hal seperti ini. Mereka perlu tahu, ayo kita ajak tempat bagaimana ulah limbahnya. Itu perlu dijelaskan kepada mereka. Ketika mereka tahu, insya Allah mereka aman, tenang, tanpa mengkritik satu apapun. Lanjut. Ya, juga bagaimana dekontaminasi dilakukan. Ini protokolnya sudah ada, teman-teman sekalian. Ada prosedur yang dilakukan selalu saja. Bahkan apapun yang menjadi tumpuan publik. Contohnya ada gerentil pintu, lantai yang sering diinjak, remote control yang dipegang. HP-nya Bapak-Ibu sekalian itu pernahkah dibersihkan? Pernahkah setiap saat? Padahal itu kita pegang setiap saat. Kita tidak tahu abis memegang, abis itu memegang HP. Kita cuci tangan tapi HP-nya kita tidak bersihkan. Sama saja itu membawa, itu juga media penyebaran. Lalu karena itu kita harus waspada. HP itu juga kita bersihkan. Remote control, televisi, keyboard komputer, semua yang disentuh oleh orang banyak, dijamin itu harus selalu dibersihkan. Minimal seperti itu. Sediakan cleaning service yang siap-siaga. Permakan meja, gagang kursi, lemari, rak, gagang pintu, keran cuci tangan, dan semuanya dibersihkan. Menggunakan protokol yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Jadi berlakuan itu, dan insya Allah mungkin ini bisa memutus rantai penularan itu. Di rumah sakit paling rentan. Lanjut. Nah, untuk kontaminasi ruangan seperti ini, kira-kira. Dan dipastikan, jangan melakukan dekontaminasi tanpa memastikan bahwa ruangan itu kosong. Jangan ada orangnya, belum kita lakukan dekontaminasi. Nanti akan beresiko dengan orang-orang yang ada di dalam situ sendiri. Lanjut. Nah, ini kira-kira. Jadi jangan lakukan saat dekontaminasi. Orang berkumpul jangan langsung kita semprot, itu juga akan menjadi persoalan baru. Kemudian menyemprot tanpa pakai APD. Jadi mengatakan saya ini hebat, kebal, dan sebagainya, tanpa menggunakan APD. Ini beresiko. Kemudian bagaimana meramu racikan didepektan, kemudian sambil ngobrol, tidak diperbolehkan. Habis dibersihkan, jangan keperutih. Bersihkan dilap, karena memang ini membutuhkan waktu untuk membunuh virusnya. Dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukan sesuai dengan protop yang sudah ada. Lanjut. Lanjut. Nah, publikasi yang terakhir. Bahwa teman-teman sekalian, ini sangat penting. Ini yang saya lihat kurangnya di rumah sakit terkait dengan publikasi. Kalau rumah sakit-rumah sakit swasta, bahkan mereka sudah menyebarkan leaflet, kami menerima pelayanan APD dengan segala keunggulan, kemudahan, dan itulahnya pelayanan yang serba cepat. Tapi bagaimana rumah sakit daerah? Ini jangan kalah, bahwa ada promosi rumah sakit yang harus dilakukan. Bukan sekedar melayani pasien saja di dalam situ. Publikasi sangat penting, Bapak-Ibu sekalian. Ketika rumah sakit kita sudah dirubah dengan baik, siap menerima masyarakat dengan baik, maka publikasikan ini kuncinya. Supaya mereka tahu pelayanan publik ini berjalan di sana. Penyebelan informasi kepada seluruh media. Sedar, apakah leaflet, apakah menggunakan media sosial, apakah menggunakan TV lokal, media online, dan sebagainya. Sebarkan informasi itu. Dengan catatan bahwa apa yang kita sebar informasi itu, rumah sakit bisa melayani dengan baik. Jangan sampai kita sudah menyebar, tetapi ternyata macet. Kayak kejadian pertama-pertama bahwa rumah sakit sudah open. Begitu masuk ke rumah sakit, antaranya panjang sampai 4 jam. Itu artinya bahwa registrasinya harus ditambah supaya lebih cepat. Ini kira-kira publikasinya. Lanjut. Ya, lanjut. Bapak-Ibu, bahwa harapan kami kepada rumah sakit yang dalam, kami mohon kira-kira implementasi germas di rumah sakit ini betul-betul bisa didaratkan melalui beberapa lingkup yang bisa diimplementasikan dengan baik. Pertama, memerlukan komitmen dan dukungan dari rumah sakit itu sendiri dalam pelaksanaan germas. Gerakan, ini istilahnya gerakan yang dilaksanakan semua rumah sakit akan memperbaiki manajemen dan bisa meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Komitmen pimpinan rumah sakit diperlukan. Kemudian percepatan implementasi germas juga bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi kalau tidak terbiasa diajak olahraga, coba pasien yang bisa diajak bergerak ringan, bisa dilakukan. Ini suatu hal yang baru, yang nanti bisa membawa motivasi positif bagi masyarakat dan rumah sakit serta pasien itu sendiri. Perkuatan kerjasama dengan mitra potensial. Bahwa rumah sakit tidak bekerja sendiri. Ada pihak swasta yang mungkin barangkai selama ini ingin bantu, tetapi ternyata rumah sakit tidak membuka diri. Kami di pusat sudah menggalang dengan banyak perusahaan. Menggalang kerjasama dengan ormas, dengan pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan rumah sakit pun juga bisa bekerjasama untuk itu. Bagaimana memperbaiki cita rumah sakit, memperbaiki pelayanan rumah sakit. Dan jangan lupa perluasan pelaksanaan program germas yang ada di rumah sakit itu tidak hanya sekedar pentapan protokol, tetapi bagaimana memperbaiki manajemen di rumah sakit itu juga akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang baik di rumah sakit. Lanjut. Saya kira itu sangat panjang sebenarnya penjelasan saya, mohon maaf, pakunya cukup panjang. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan germas ini bisa didaratkan. Satu lagi yang terakhir, kami juga ingin membalas apa yang disampaikan Buda Putih tadi. Pak Taufik nyangkul di sawah menjelang malam pulang terburu-buru. Bila itu efekualitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sakri atas paparan yang sangat luar biasa. Kami ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama berkaitan dengan keberhasilan pelayanan rumah sakit itu dinilai dari minimnya keluhan dari pengguna layanan. Kemudian promosi kesehatan atau promkes sangat penting dilakukan oleh rumah sakit dikarenakan publikasi keberhasilan atau program yang dijalankan itu dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan daripada pelanggan. Kemudian, ini juga yang berkaitan dengan paparan Ibu Deputi tadi. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Antara lain dengan komitmen dan visi pimpinan. Kemudian peningkatan kampanye publik. Kemudian peningkatan kualitas SDM. Dan juga pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, terdapat beberapa hal berkaitan dengan germas yang dapat dilakukan di rumah sakit selama penanganan COVID. Di antaranya bersepeda, kemudian peregangan-peregangan kecil, dan juga melakukan senam yang dilakukan secara rutin dengan mengajak seluruh pasien atau juga keluarga pasien. Sehingga gerakan germas ini dapat tetap dilaksanakan di tengah COVID-19. Kemudian diharapkan kepada seluruh rumah sakit untuk membuat antrian dan juga pintu yang berbeda. Sehingga meminimalisir kontak antar pasien umum dan juga pasien COVID-19. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Terdapat beberapa pertanyaan yang berhasil kami jaring. Pertanyaan yang pertama ditujukan untuk Bapak Sakri. Ini berkaitan dengan isu yang sedang hangat juga, Pak. Bagaimana penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kenaikan isu iuran BPJS. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon pencerahan terkait apa yang harus dilakukan atau perawatan seperti apa yang harus diterima oleh pasien COVID-19 saat menjalani isolasi mandiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap buruknya pelayanan rumah sakit. Seperti di beberapa rumah sakit yang tidak transparan soal biaya dan juga ketersediaan kamar. Apakah ada punishment yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan terhadap buruknya? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah memang publikasi dan edukasi ini semakin berkurang atau memang kesadaran masyarakat yang rendah? Karena kita ketahui saat ini masyarakat sudah mulai berpergian atau juga mulai melakukan aktivitas secara normal tanpa menjalani protokol kesehatan. Mohon pencerahannya Bapak untuk dapat menjawab pertanyaan dari penanya. Silakan Bapak Sakri. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Sakri. Dipersilakan kepada Bapak Sakri. Sepertinya beliau terkendala masalah jaringan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu untuk Ibu Deputi. Pertanyaan dari Ibu Hasanah berkaitan dengan mohon penjelasan kiat-kiat atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenpan RB dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama peningkatan SDM profesional, terutama bagi tenaga kesehatan di rumah sakit. Kepada yang terhormat, Ibu Deputi. Terima kasih. Saldi, tadi kalau saya nggak salah, langkah yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Begini Bapak Ibu, pertama-tama kami ingin sampaikan dulu bagaimana peran dari Kemenpan RB sebagai instansi pembina pelayanan publik. Jadi memang di Kemenpan RB itu ada beberapa kedeputian. Jadi ada Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan, ada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Kalau Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana itu yang berkaitan dengan apa namanya saya maksud sekarang, untuk ekselonisasi, untuk organisasi. Kalau Pengawasan mungkin berkaitan dengan akuntabilitas. Kalau yang lebih familiar mungkin Bapak Ibu, kalau bicara sakit, zona integritas itu Deputi RB. Nah ada juga Deputi SDMA. Nah ini Bapak Ibu, kalau Deputi SDMA ini berkaitan dengan apa namanya ya kebijakan berkenaan dengan SDM. Jadi mungkin yang ditanyakan tadi, Saldi, itu berkaitan dengan SDM. Tapi saya akan coba untuk memberikan respon gitu ya. Nah kalau ke Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana ini tugasnya adalah pertama membuat, merumuskan kebijakan tentang pelayan publik nasional. Yang berikutnya melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi terhadap bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayan publik. Jadi secara langsung, kalau tadi ditanyakan, apa tadi lebih tepatnya tadi berkaitan dengan SDM? Bagaimana SDM profesional ya? Iya, sebenarnya di Kedeputi SDMA itu kan mereka bekerja sama selain dengan BKN, juga dengan LAN. Nah di LAN itulah ada berbagai macam training ya untuk penguatan atau job engagement-nya daripada si SDM tadi. Nah tapi saya kira kalau dari kami di Kemenpan, kami juga terlihat ke arah empowerment bagaimana supaya tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi tentu saja berkolaborasi dengan SDM. Berdasarkan hasil evaluasi kami, kami juga berkoordinasi dengan SDM. Nah kira-kira seperti apa. Tapi memang Bapak Ibu Kemenpan RB ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Karena kita berkaitan kementerian kebijakan gitu ya, yang membuat kebijakan. Tidak secara langsung misalnya, oh kami melaksanakan training. Enggak, enggak seperti itu. Tapi itu biasanya di, apa namanya, kami berikan masukan berdasarkan hasil evaluasi kami, kami berikan masukan di LAN. Itu mereka yang nanti akan merancang kira-kira, dan LAN juga bekerja sama tidak sendiri dengan kementerian sektoral. Dalam hal ini kementerian kesehatan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak kami bekerja secara teknis ya untuk bagaimana melakukan misalnya pelatihan, itu bukan dalam kebijakan kami. Tapi untuk kebijakan, iya. Tapi menurut kami secara umum, Bapak Ibu, kalau kita bicara bagaimana pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, paling tidak berdasarkan hasil evaluasi yang kami laksanakan. Pertama, modal utamanya adalah komitmen pimpinan. Nah komitmen pimpinan ini tidak hanya sekedar kata-kata. Benar-benar pimpinan itu turun. Walaupun mungkin ada pendelegasian kewenangannya kepada yang di bawah, akan tetapi monitoring. Itu tetap menjadi, apa namanya, pengawasan itu tetap dilaksanakan oleh pimpinan. Jadi kalau dalam kita bicara prinsip manajemen, kewenangan itu dapat kita limpahkan ke bawah, tetapi tanggung jawabkan akuntabilitas tetap sama pimpinan yang paling tinggi. Nah, jadi komitmen pimpinan yang benar-benar membumi. Itu yang kami lihat keberhasilan dari unit-unit yang kami evaluasi, yang turun langsung. Yang kedua adalah menurut kami pemanfaatan teknologi informasi. Hari begini, apalagi dengan kondisi pandemi COVID yang mungkin tidak pernah kita prediksi, pandemi seperti ini yang melanda hampir keseluruhan dunia, dan kita juga termasuk salah satu yang terkena dampaknya, saya kira kita sangat bersyukur dari hasil evaluasi kami, koordinasi kami dengan unit penyelenggara plan publik, termasuk dengan teman-teman di RSUD. Jadi, penggunaan teknologi informasi itu sangatlah. Yang selama ini mungkin sudah mereka lebih leading gitu, melakukan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai jenis layanan, itu justru yang menurut kami tidak terlalu terdampak negatifnya gitu. Tetap berjalan seperti layanan di DPM-PTSP, misalnya termasuk juga jadi beberapa inovasi yang saya sebutkan dalam tadi juga ya. Itu juga menurut kami teknologi informasi dengan coverage yang begitu luas, dan juga dengan tenaga SDM yang masih sangat terbatas. Kami sangat memahami Bapak-Ibu yang kita layani sangat banyak, sedangkan kita juga tidak terlalu banyak, malah sangat kurang gitu ya. Ini penggunaan teknologi informasi ke depan, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan, tinggal kita lihat sejauh mana. Dan Bapak-Ibu juga mungkin bisa mengambil lesson learn, belajar dari RSUD, ataupun unit-unit lainnya di seluruh Indonesia ini, yang juga sudah melakukan hal yang sama. pendaftaran online gitu ya, atau juga ngasih resep online. Saya waktu pandemi COVID ini, saya dihubungi oleh puskesmas Bapak-Ibu. Jadi kebetulan, ini saya mau cerita sedikit nih, memberikan ilustrasi ya, kebetulan ada yang terkena positif di kantor kami. Walaupun saya nggak terkait langsung gitu ya, tetapi menyebabkan saya termasuk salah satu yang, apa namanya, ODP. Ini real Bapak-Ibu. Nah, saya sangat terharu hasil koordinasi kami, Kemenpan, dengan dinas kesehatan di DKI, dan didistribusikan, dilimpahkan kewenangan yang kebawah, ke puskesmas-puskesmas yang terdekat, dengan rumah yang ODP termasuk saya. Jadi ada petugas yang setiap hari, memberi SMS, menanyakan kondisi kesehatan, sehari dua kali, pagi dan sore, bagaimana perkembangan, dan mengirimkan obat. Termasuk kemarin juga melakukan rapid test. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya, sangat menyentuh dalam kondisi seperti ini. Ada perhatian yang luar biasa, walau hanya sekedar SMS menanyakan, WA menanyakan bagaimana kondisi Ibu pagi ini, apa saja yang dirasakan, kalau misalnya ada keluhan apa, terus dikirim obat, sampai dua minggu saya dipantau. Jadi menurut saya itu sangat penting, dan jangan lupa Bapak-Ibu, reward and punishment. Luar biasa sebenarnya, teman-teman di jajaran tenaga medis, Kementerian Kesehatan ini luar biasa kami rasakan. Kami sangat terharu Bapak-Ibu, dan semoga apa yang, untuk nanti ya, teman-teman yang sudah menunjukkan dedikasi yang luar biasa ini, diberikan semacam penghargaan, apapun jenisnya, tidak hanya financial, non-financial juga bisa kita berikan. Malah di Kementan MDE, untuk teman-teman yang sudah mendahului kita di bidang kesehatan, itu ada penghargaan khusus, dan saya kira mungkin itu, penggunaan teknologi informasi, komitmen pimpinan yang benar-benar turun, dia membumi, reward and punishment, dan juga yang sangat penting mungkin ke depan, long life learning. Jadi belajar itu menurut saya tidak ada putus-putusnya. Belajar baik yang formal maupun informal. Jadi untuk tenaga-tenaga kesehatan yang masih muda-muda, mungkin mereka juga ada kesempatan melalui berbagai beasiswa ataupun mandiri untuk dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Pelatihan-pelatihan menurut kami juga sangat penting, termasuk tadi titip juga untuk bagaimana hospitality juga tetap dijalankan. Saya kira demikian. Bapak-Ibu mohon maaf kalau mungkin jawabannya kurang pas. Silakan, Saldi, dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Deputi atas pencerahannya. Bapak Sakri tadi sempat terputus, tapi sekarang sudah bergabung lagi. Jadi kami akan ulangi, Pak. Terdapat beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak. Yang pertama berkaitan dengan isu yang sedang ramai juga diperpinjangkan, Pak. Berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS. Bagaimana penjelasan dari Kemenkes terkait kenaikan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon pencerahan terkait apa yang harus dilakukan atau perawatan seperti apa yang diperoleh oleh pasien COVID-19 saat menjalani isolasi mandiri, Pak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap buruknya pelayanan di beberapa rumah sakit. Contohnya seperti biaya yang tidak transparan, kemudian kesediaan kamar, lalu punishment seperti apa yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui, Pak, sekarang masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti tidak ada pandemi COVID di tengah-tengah kita. Apakah hal tersebut dikarenakan publikasi dan edukasi yang semakin berkurang? Atau memang kesadaran masyarakat itu sudah acus seperti itu, Pak? Mungkin bagaimana kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri? Kepada Bapak Sakri, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyebutkan dari serdan berdaga itu tadi sempat memposting pertanyaannya menarik radiologi. Jadi rongsennya sudah ada, tetapi tidak bisa digunakan karena belum memiliki izin, katanya. Ini ranahnya belum. Kami sarankan bahwa kalau memang alat itu ada, untuk segera kondisi dengan gugus tugas. Karena menetapkan satu diagnosis itu penting dengan menggunakan alat itu. Oleh karena itu, untuk memutuskan ini, sekalipun tidak memiliki izin, itu bisa dimusaharkan dengan gugus tugas. Di gugus tugas setelah nanti ponisnya itu. Karena bagaimanapun, untuk kepentingan COVID ini sangat prioritas. Oleh karena itu gugus tugas yang bisa memutuskan di situ. Jadi bisa diambil keputusan lokal, sehingga ini bisa nanti bisa dijelaskan dengan baik. Karena untuk menjelaskan izin dan tidaknya ini, betul-betul dibicarakan dengan baik. Di gugus tugas itu semua komponen ada, termasuk kesehatan, termasuk dari pemerintah, dan sebagainya. Ada di situ. Sehingga keputusan nanti yang pertanggung jawab adalah gugus tugas. Jadi kami sarankan untuk diskusi ke sana. Terkait dengan BPJS, kami tidak ingin membahas lebih panjang untuk ini, karena masih dalam situasi proses pembahasan. Jadi mungkin barangkali nanti lain kalinya kami akan jelaskan. Karena memang keterpetasan kami untuk bisa menjelaskan lebih jauh. Menambah polemik, menurut kami bukan ranah juga. Nanti kami menjelaskan germas, jangan sampai kami menyingkung BPJS dalam proses saat ini. Sehingga sebaiknya nanti kita tunggu saja keputusan yang lebih arit dan bijak. Kemudian untuk isolasi mandiri. Ini menarik sebenarnya, isolasi mandiri ini. Yang dilakukan di rumah. Ini ada beberapa contoh yang baik. Ada di beberapa sekitar Jakarta, Jabodetabek. Jadi ada satu pegawai bank terkemuka di Indonesia, dia diponis positif. Dia datang secara mandiri ke rumah sakit, kemudian betul dia positif hasilnya. Kemudian disarankan mau di isolasi rumah sakit atau mandiri. Dia usul mandiri. Karena memang tidak ada gejala, dia masih segar. Nah oke, dia melakukan isolasi mandiri. Tetapi akhirnya rumah sakit mentreatment, memantau jarak jauh, lewat daring. Pertelepon dengan beberapa instrumen pertanyaan. Apakah gejala ini muncul atau tidak. Ada macam-macam pertanyaan seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter itu. Terus kemudian mereka memberikan treatment obat. Obat digurikan rumah sakit, dikontrol, sudah diminum belum. Kemudian setiap pagi ditanyakan, apakah Anda mengalami kejalanan perubahan? Apa ubatnya sudah diminum? Dan satu hal dari pemerintah daerah yang dilakukan, Dinas Kesehatan melakukan pemantauan juga secara langsung melalui puskesnya. Puskes Mas itu membawa setiap kelurahan dan mereka mendeteksi. Jadi jangan lupa teman-teman rumah sakit ketika mengirim pasien isolasi mandiri, berikan surat ini kepada Dinas Kesehatan, kepada gugus tugas, tembuskan ke puskes Mas. Sehingga puskes Mas ikut memantau secara mandiri tadi. Supaya tidak keliruan. Seperti yang di viral beberapa waktu, lalu di televisi, dibawa ke rumah sakit tidak mau isolasi mandiri, ternyata keluruan ke tanah kemari tidak pakai masker, telan dan sebagainya. Itu kan jadi persoalan. Harus sadar itu. Nah, rumah sakit kerjasama memberikan informasi kami, mengirim menemukan pasien COVID positif, kemudian kita berikan informasi kepada gugus tugas, gugus tugas akan mendistribusikan gugus tugas tingkat RTRW. Dan disitulah letakannya pemantauan mandiri akan dibantu. Bukan dikucilkan. Ikut dibangun, ikut dimotivasi, diberikan penghargaan, supaya Alhamdulillah Bapak ingin melakukan isolasi mandiri dengan baik. Ayo Pak kita dukung. Tidak bisa beli makanan, ayo kita bantu belikan. Ya kontong royong di rumahnya itu. Kalau waksin mampu, ya mungkin barangkali menjiarkan sendiri. Tetapi ini perlu dukungan. Untuk pelayan rumah sakit, diberikan sesuai dengan pesawat rumah sakit, obat dikirimkan kalau perlu. Kemudian dipantau secara langsung lewat daring, pertelepon. Ini yang dilakukan di beberapa wilayah di sekitar Jabodetabek. Dan ini mudah-mudahan bisa diadop, teman-teman sekalian. Jangan lupa, positif kembali ke rumah, pantau dengan baik lewat daring. Dan dipesankan kami akan pantau terlewat telepon, dan akan dibantu lepus kesemas nanti memantaunya. Seperti itu mekanismenya. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dengan baik, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian untuk rumah sakit yang memiliki citra yang buruk, tadi seperti apa sih sebenarnya? Nah, Bapak-Ibu, memang tidak sedikit rumah sakit yang masih kekurangan sumber daya. Kemudian bagaimana manajemen pengelolaannya juga kurang bagus. Ini Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan standar akreditasi. Nantinya pun akan ketahuan rumah sakit-rumah sakit yang kira-kira belum sesuai dengan ketentuan. Bahkan yang memiliki pelayanan yang kurang bagus, transparansinya yang kurang bagus, nanti akan pelan-pelan diperbaiki dengan manajemen yang baik. Ini perlu keteransparan tadi. Di beberapa jarak memang ada kasus, tetapi tidak seluruhnya. Saat ini memang harusnya dilakukan perubahan. Itu tadi katakan Bu Uda Putih bahwa komitmen pimpinan, leadership itu sangat penting untuk melakukan perubahan. Merubah zona nyaman menjadi zona yang baru yang lebih baik, itu sangat sulit. Butuh semua dukungan semua pihak. Karena itu, punishment-nya bisa saja, tidak dikasih anggaran. Bisa akreditasinya tidak diloloskan. Dan seterusnya. Dan nanti akan menjadi proyekan khusus dari Kementerian Kesehatan. Itu hal yang sudah menjadi komitmen. Jadi melalui akreditasi rumah sakit akan terpantau jarak seluruhan. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara masif. Kemudian masyarakat. Ya, memang jujur, publikasi tetap dilakukan. Kita sudah matematikan melakukan publikasi, tapi ternyata memang banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan publikasi. Kita sudah melakukan publikasi lewat televisi. Lewat radio sudah kita lakukan. Jangkauannya memang terbatas juga. Tidak seluruh semuanya yang bisa terjangkau. Kemudian media sosial, mau Twitter, mau Instagram, mau Facebook, kemudian WA Group. Bahkan media sosial termasuk YouTube ini, kalau dibedah, orang yang hobinya YouTube pasti akan tahu informasi itu. Yang menjadi persoalan adalah masyarakat banyak juga yang tidak pernah megang atau menjadi pelanggan media sosial. Di pasar itu kita lihat seperti apa. Apakah mereka peduli dengan media sosial? Tidak. Dia pegang HP, iya. Ada YouTube-nya, ada. Media sosial-nya punya. Tetapi dia hampir pasti tidak pernah melihat. Karena tidak pusing. Yang dia pikir adalah dia jualan, dapat untung. Jadi dia tidak mendapatkan informasi terkait dengan... Padahal kalau ditelisik, semua media menyuarkan hal yang sama. Bagaimana cuci tangan, bagaimana memakai masker, bagaimana pajak-jajak jarak. Ini informasi sudah dilakukan. Tetapi harus terus-menerus memang. Kita akui. Kami di Kementerian Kesehatan di Tingkat Pusat ini belum mampu juga ke seluruhnya. Ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau dengan teknologi informasi. Kami juga meminta bantuan ke teman-teman provinsi, bahkan kabupaten untuk melakukan gerakan ini secara masif juga ke puskesmas. Kami selama COVID ini, sudah hampir banyak kali kami bertemu teman-teman puskesmas langsung. Kalau dulu kami tidak pernah diskusi lewat Zoom seperti ini. Tetapi kami sudah berulang-ulang melakukan informasi atau memberikan informasi lewat Zoom. Bahkan media teknologi informasi, media edukasi kami, kita buatkan satu pos khusus, bisa diakses seluruh Indonesia. promkes.kemenkes.go.id. Itu bank data media. Bapak-Ibu mengakses itu, semua bisa ditonton. Memilih yang mana saja ketemu. Ada videonya, ada ILM-nya, ada gambarnya, ada poster yang siap-siap. Mau dibikin bahasa daerah juga bisa. Itu upaya kami. Tetapi ternyata banyak masyarakat yang memang belum tersentuh. Satu hal bahwa perilaku masyarakat itu akan berubah kalau ada contoh yang mengejutkan mereka. COVID mungkin masyarakat yang tidak terkena musibah, dia menganggap bahwa itu hal biasa. Virus tidak kelihatan. Ini tidak cukup memicu mereka berubah. Tapi ketika saudaranya sakit dan dipunis positif, saya sangat yakin seluruh keluarganya itu pasti akan berubah. Ini tipikal budaya masyarakat kita. Tidak cukup hanya edukasi ternyata. Tapi disentil telinganya baru dia bergerak. Ini yang sudah terjadi di beberapa daerah. Tapi kita tidak busan-busannya. Dari sisi kesehatan masyarakat, terus mempublikasikan itu, memberikan contoh turun lapangan, membagikan masker, kemudian memberikan contoh jaga jarak, dan seterusnya. Makanya tadi dari awal kami soroti di Bandara Soekarno-Hatta yang kemarin sempat numpuk, sekarang sudah berubah, physical distancing. Karena apa? Ternyata begitu dicek, hampir mendekati sekitar 50 orang positif seperti itu. Nah, itu siapa yang tanggung jawab? Nah, ini kesadaran sekalipun itu berpendidikan tinggi. Saya kira itu secara umum bisa kami sampaikan. Untuk perizinan rumah sakit, mungkin barangkali nanti kita bisa sampaikan kepada dirjen yang desa yang memiliki kewenangan bagaimana memberikan izin yang tepat. Saya kira itu mungkin yang biasa sampaikan, ada satu pertanyaan dari Ajak Tamiang, bahwa salah satu persiapan rumah sakit untuk memeriksakan secara berkala rutin rapid test atau swab, memeriksakan secara berkala, pengadaan rapid test ini bisa pengadaan dengan cara bagaimana. Swab mampu dilakukan mengingat status rumah sakit C, alat kita memiliki untuk PCR, tapi regenya tidak punya. tidak punya seperti mana. Nah, ini, teman-teman sekalian, ini kalau di tingkat masyarakat, seri apa namanya, kisiranya bisa menggunakan rapid. Rapid itu memiliki ada kelemahan juga, ada fall positif, ada fall negatif. Nah, ketika rapid test dilakukan di tingkat masyarakat, ini membawakan indikasi. Kalau dia negatif, mungkin harus diulang lagi untuk periode berikutnya kedua, sehingga bisa mematikan bahwa dia positif. Ketika positif, maka dilakukan swab. Swab bisa dilakukan di rumah sakit. Untuk pengadaan-pengadaan seperti ini, kalau NLONG sudah memiliki anggaran, mengacu kepada ada serat edaran LKPP terkait dengan pengadaan langsung. Saat ini, berapapun besarnya bisa ditunjuk. Bisa ditunjuk. Jadi, kami tidak bisa menjelaskan di sini, memang saya bukan ahli pengadaan, tetapi ada regulasinya LKPP. Bisa didownload di internet, Bapak-Ibu sekalian. Tidak usah ragu. BPK memiliki kekewenangan mutlak dengan catatan bahwa terkait dengan COVID. Jangan beli motor, tetapi pengadaannya langsung. Itu berbeda. Tapi untuk COVID, untuk semuanya peralatan kesehatan dan sarana COVID, di situ sudah diintuliskan surat edaranya ada jelas, keputusannya juga jelas, dan cara pengadaannya jelas boleh ditunjuk langsung dan langsung kontrak. Itu bisa dilakukan. Nah, ini sebaiknya didampingi konsultan yang ada di pemerintah daerah, dan jangan lupa kalau itu benar-benar daerah, konsultasi dengan Bawasda. Biasanya didampingi dengan aparat pemeriksa. Ini jauh lebih aman, lebih nyaman. Karena diperbolehkan menunjuk langsung. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar boleh menunjuk langsung, tetapi prosedurnya pun harus diikuti. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakri atas jawaban yang sangat komprensif. Semoga dapat menjawab seru kesah dan juga pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Baik, sebelum para dengar sumber meninggalkan kegiatan pada pagi hari ini, dimohon untuk Ibu Deputi dan juga Bapak Sakri dapat memberikan closing statement kepada para peserta. Dipersilakan kepada Ibu Deputi terlebih dahulu. Salmi, Pak Sakri aja dulu. Oh ya, baik. Dipersilakan kepada Bapak Sakri untuk memberikan closing statement, Pak. Bapak-Ibu di rumah sakit, kami terima kasih tak terhingga. Kadang saya kalau bicara terharu kalau sudah menyebut rumah sakit saat ini. Kami berjuang di sisi lapangan masyarakat, tapi Bapak-Ibu berjuang di sisi bagaimana menyembuhkan rumah sakit. Dan banyak sekali yang terpapar. Kami sangat menghargai itu. Tetap semangat bahwa ini adalah ibadah, ini adalah jihad. Semangat demi Indonesia maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sakri. Kemudian mari sama-sama kita dengar closing statement dari Ibu Deputi. Kepada internat Ibu Deputi, kami persilakan. Sardi, gimana? Kepada Ibu Deputi, dimohon untuk memberikan closing statement, Bu. Sebagai penutup di sesi pertama kali ini. Terima kasih. Sardi, Alhamdulillah, kegiatan kita pada pagi, pagi hari ini berapa jam, sudah nggak kerasa ya. Sudah berlangsung dengan baik. Dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk dapat mengikuti acara ngulik kita pada hari ini dengan baik. Khususnya Bapak Ibu, para pimpinan atau Direktur RSUD, dan juga kepala bagian organisasi di wilayah satu dari Sumatera ya. Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, semua-semua wilayah Sumatera, termasuk juga dari kabupaten, kota di Provinsi Jawa Barat ya. Dan juga kepada kabak organisasi yang mengikuti acara ini dengan baik, kami sangat berharap, walaupun dengan keterbatasan yang diundang, kami berharap teman-teman di bagian organisasi juga dapat memberikan sosialisasi kepada pimpinan ataupun dari perwakilan dari OPD lainnya di wilayah Bapak Ibu. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Asdeb, terima kasih banyak Narasumber, Pak Sakri, terima kasih banyak Saldi, dan jajaran dari Asdeb Wilayah 1 dan seluruh hadirin yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat membuahkan hasil dan insya Allah pelayan prima itu bukan hanya menjadi sekedar cita-cita atau harapan belaka, tapi benar-benar dapat kita wujudkan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Sakri. Terima kasih, Ibu. kepada Bapak Sakri dan Ibu Deputi atas paparan yang sangat luar biasa. Kita sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kegiatan atau agenda lain, diperkenalkan untuk meninggalkan sesi muli kali ini, karena kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya berkaitan dengan paparan standar pelayanan dan juga sistem informasi pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Ibu Noviana Andrina, SHMAP, selaku asisten deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelayanan publik wilayah satu. Kepada yang terhormat, Ibu Noviana Andrina, kami persilakan. Baik. Terima kasih, Moderator Sardi, atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum kami buka, mungkin kami buka dulu dengan pantun ini, Sardi. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di Pohon Cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam bahagia untuk semua. Assalamualaikum untuk semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh kabak organisasi yang hadir pada hari ini, Kepala atau Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan materi bagaimana standar pelayanan publik yang telah ada atau belum untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik yang Bapak Ibu miliki. Mengapa hal ini penting sekali? Karena standar pelayanan publik adalah roh dari pelayanan publik kita dan ini amat sangat diharapkan oleh masyarakat kita keterbukaannya dan aksesibilitasnya lebih mudah didapatkan. Lalu, mengapa ada kaitan dengan sistem informasi pelayanan publik? Karena inilah media kita, media publikasi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat pengenalanan kita. Bapak Ibu, ini mungkin menyegarkan Bapak Ibu semua yang mungkin sering sekali kita berikan sosialisasi, bintek, ataupun konsultasi tentang standar pelayanan publik. Tidak bosan-bosan, kami terus menerus mempus Bapak Ibu semua. Kami ini adalah kewajiban, mandator Undang-Undang 25, Bapak Ibu semua harus menyusun, menetapkan standar pelayanan publik berjenis layanan. Tentu ada konsekuensinya ketika tidak menyusun, tidak menetapkan, tidak menerapkan standar pelayanan publik ini. Yaitu bisa ada hukuman disipin berat, yaitu bisa diberikan dari pegawai negeri sipil. Oleh karena Ibu, standar pelayanan publik ini sebagai tolak ukur antara penyelenggara dan masyarakat sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan publik, ini harus benar-benar kita jalankan atau kita ikuti standar pelayanan publik ini. Jadi kita publikasikan, lalu kita terapkan, lalu kita evaluasi. Dalam rangka kita memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Next. Siapa yang berkualitas yang menyusun dan menetapkan standar pelayanan? Bapak-Ibu ini juga mungkin sudah memahami, karena PP96 tahun 2012 kita tetapkan, pada waktu itu bulan Oktober, karena saya juga ada di dalamnya ketika ada proses penyusunan. Bahwa enam bulan setelah PP ini ditetapkan, maka seluruh penyelenggara dan publik harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik. Artinya sudah hampir, sudah lapan tahunan, hampir lapan tahun, Bapak-Ibu semua seharusnya sudah memiliki standar pelayanan publik ini. Nah, oleh karena itu, seluruh penyelenggara ini wajib menyusun. Nah, siapa yang disebut standar, yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik? Pertama adalah instansi penyelenggara, ya, instansi penyelenggara kedua adalah korporasi yang adalah BUMN atau BUMD, lalu ketiga adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kuasi pemerintah, lalu yang keempat adalah swasta organisasi masyarakat yang melaksanakan misi negara karena undang-undang. Nah, di sini juga ada persyaratan bahwa tidak swasta semua swasta, tetapi ketika berbicara swasta diberikan mandatorial oleh pemerintah dengan surat keputusan, lalu asetnya atau memiliki keuangan yang berjalan itu sekitar 500 kali aktifa berjalan di daerahnya. Artinya, ini cukup besar ini apa namanya asetnya. Next. Kemudian ketika Bapak-Ibu sudah menyusun, lalu menetapkan, tetapi apakah sudah mengikut sertakan masyarakat? Nah, di undang-undang 25 di sana jelas memandatorikan bahwa pengikut sertakan masyarakat yang adalah wajib. Wajib untuk diikut sertakan sebagai partisipasi masyarakat. Karena bila tidak mengikut sertakan masyarakat, maka sanksinya pimpinannya bisa dibebaskan dari jabatan. Artinya, masuk ke disiplin sedang. Kemudian ketika sudah mengikut sertakan masyarakat, maka harus ada berita acara perlibatan masyarakat. Ini adalah salah satu dokumen Bapak-Ibu ketika kami melakukan evaluasi, kami akan melihat dokumen ini. Dokumen itu adalah di berita acara perlibatan masyarakat. Lalu siapa yang disebut unsur masyarakat? Unsur masyarakat ini selain pengguna pelayanan kita, tentu ada masyarakat lainnya, yaitu tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, LSM, atau praktisi. Artinya, unsur masyarakatnya adalah tidak hanya pengguna layanan, tetapi ada unsur-unsur masyarakat lainnya. Next. ketika sudah menyusun, menerapkan masyarakat pelayanan publik, maka Bapak-Ibu juga harus menyusun dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Nah, maklumat pelayanan itu adalah di mana penyelenggara berkajiban menyusun, menerapkan maklumat pelayanan. Ini adalah mandatori pasal 22 ayat 1. Lalu, maklumat pelayanan ini wajib dipublikasikan secara luas. Kenapa harus dipublikasikan? Inilah nilai kita, value kita, sebagai garansi kita kepada masyarakat kita. Kita serius memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah disepakati bersama antara kita dan masyarakat kita. Next. Next. Bapak-Ibu yang saya hormati, inilah 14 komponen standar pelayanan yang harus Bapak-Ibu susun. tetapkan dan implementasikan. Ada 14, tapi kita bagi dua bagian, yaitu yang pertama service delivery, ini ada 6 komponen, kemudian ada 8 komponen yang manufakturing yang wajib harus ada di internal masing-masing unit pelayanan publik. Nah, apa saja 6 service delivery ini adalah persyaratan, kemudian kedua prosedur, ketiga jangka waktu penyelesaian, keempat biaya tarif, kelima produk pelayanan, dan kena penanganan kepengaduan. Kami yakin Bapak-Ibu, Bapak-Ibu semua sudah memiliki, karena RSUD ini sudah banyak yang cukup baik ketika kami lakukan evaluasi dari aspek kebijakan, ini hampir semua sudah memiliki standar pelayanan. Tetapi, apakah sudah komplit standar pelayanan publik itu, apakah telah mengikut sertakan masyarakat, apakah sudah mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat tadi, kemudian apakah sudah dipublikasikan, ini yang masih belum banyak dilengkapi oleh RSUD yang kami lakukan evaluasi. Kemudian, yang telah manufakturing ini, dasar hukum, sarpras, kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan keselamatan pelayanan, pengawasan internal, dan evaluasi kinerja pelaksana ini, ini juga harus disusun dan ditetapkan, tetapi hanya enam ini saja yang dipublikasikan, Bapak, Ibu, karena masyarakat hanya menginginkan yang service delivery ini. Karena yang manufakturian adalah yang wajib internal saja, mereka tidak mengutahu sebenarnya. Tetapi, manufakturian ini bisa mempengaruhi service delivery. kenapa sarpras bisa mempengaruhi lamanya waktu, jumlah pelaksanaan juga bisa sama. Kemudian, pengawasan internal juga bisa mempengaruhi. Bagaimana jangka waktu ini juga bisa lebih diperkecil, jangka waktu pelaksanaan ini. Next. Bapak, Ibu, ini adalah siklus penyusunan standar pelayanan. Bapak, Ibu, pertama adalah kita menyusun rancangan perjenis layanan yang ada, lalu kita masukkan ke 14 komponen standar itu. Kemudian, ketika sudah ada semuanya, kurang lebih rumah sakit itu ada sekitar 14 sampai 17 jenis pelayanan. lalu ke 17 jenis pelayanan ini kita ajak masyarakat kita untuk kita bahas rancangan ini. Apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? Walaupun masyarakat pun harus memaklumi bagaimana kekuatan dari penyelenggara itu. Oleh karena itu, inilah tujuan kita bagaimana kita membahas rancangan ini agar masyarakat mengetahui kekuatan kita dan kita pun tahu apa yang diinginkan masyarakat kita. Jadi, disilah titik temunya ketika kita bahas rancangan dengan masyarakat. Kemudian, setelah kita bahas, lalu kita tetapkan siapa yang menetapkan standar pelayanan ini adalah pimpinan unit pelayanan itu, yaitu Direktur RSUD-nya. Ketika sudah ditetapkan, lalu dipublikasikan, di tempat Bapak Ibu berikan pelayanan, standar itu dipampang, kemudian dimasukkan juga secara elektronik ke dalam media sosial Bapak Ibu, lalu juga ke SIPP, ke web. Ini lalu yang keempat, yang keberadaan adalah penerapan. Di penerapan inilah yang Bapak Ibu kadang tidak sesuai dengan penetapan yang tadi dilakukan. Contohnya adalah ketika berbicara biaya, biaya ada mungkin untuk masuk IGD, dikenakan biaya yang untuk umum, bukan BPJS, biayanya adalah mungkin 100.000 rupiah. Tetapi banyak biaya-biaya seluman lainnya, seluman lainnya. Mungkin bisa minta mempercepat, ada oklum-oklum tertentu, sehingga bisa memberikan 200.000 rupiah. Seperti itu. Nah inilah yang di penerapan ini yang banyak terjadi. Kemudian ketika berbicara sistem mekanisme prosedur pun, ini juga masih banyak yang tidak sesuai. Bagaimana perjalanan suatu pelayanan publik ini. Dari mereka masuk, kemudian bagaimana proses, sampai menerima output produk pelayanannya. Ini kadang-kadang tidak sesuai. Nah inilah penerapannya Bapak Ibu, banyak pengawas eksternal yang mengawasi Bapak Ibu semua. Ada, mungkin ada inspektoratnya, ada pengawasan eksternal lainnya, bisa juga dari KPK, bisa juga dari DPR, BPRD, bisa juga dari masyarakat atau Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal pelayanan publik berasakan Undang-Undang 25 tahun 2009. Lalu langkah yang kelima, kita juga harus mempublikasikan maklumat yang telah disusun tadi. Maklumat pelayanan ini kita publikasikan di ruang pelayanan kita. Jadi mungkin ada poli-poli, setiap poli itu harus dipampang, baik standar pelayanannya, maupun maklumat pelayanannya, agar masyarakat setiap saat bisa melihat apa saja komponen standar yang mereka harus lengkapi. lalu ke-6 pemantauan dan evaluasi. Nah, di langkah ke-6 ini, Bapak-Ibu wajib melakukan MONEF terhadap standar-pahaya yang telah ditetapkan tadi, yaitu minimal 3 tahun. 3 tahun harus melakukan MONEF dan bila tidak melakukan MONEF juga sanksinya di Undang-Undang 25 adalah bisa dibebaskan dari jabatan. Ini adalah Bapak-Ibu siklus penyusunan standar pelayanan publik. Next. kemudian bagaimana konsep berita acara standar pelayanan publik yang harus Bapak lengkapi sebagai salah satu dokumen ketika kita menanyakan apakah sudah memiliki standar pelayanan. Nah, inilah contoh dari berita acara standar pelayanan dengan masyarakat kita. Nah, ini. Ini berita acara lalu ditandatangani oleh seluruh masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publiknya. Ini contoh di RSUD Kutai Ketan Negara yang pada saat ini telah memperoleh nilai evaluasi nilai A, artinya nilai prima. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki semua. Bagaimana keputusan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit terhadap standar pelayanan telah ditetapkan tadi. Next. Nah, ini publikasi Bapak Ibu. Tadi ada 14 komponen standar pelayanan setiap jenis pelayanannya, tetapi publikasinya cukup 6 komponen saja, yaitu perseratan, waktu, biaya, prosedur, produk pelayanan, dan pengaduan. Nah, inilah tadi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita. Next. Nah, ini contoh Bapak Ibu publikasi makumat pelayanan kalau bisa di setiap poli-poli ini juga dipasang makumat pelayanan ini. Bapak Ibu ya. Next. Nah, apakah masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang publik? Nah, ini keluhan sebenarnya, keluhan masyarakat ketika ingin meminta pelayanan ke semua penyelenggara pelayanan publik, yaitu mereka ingin mendapatkan syarat apa saja, ini susah sekali didapatkan. lalu bagaimana prosedur, bagaimana waktunya, kemudian berapa biayanya, kemudian pengaduannya kalau mau mengadu kemana, kemudian produknya itu apa, ini yang memang masyarakat masih susah atau masih sulit mendapatkan informasi ini. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Bapak Ibu harus memasukkan semua ini ke dalam sistem informasi pelayanan publik. Next. Next, Aldi. Sistem informasi pelayanan publik ini adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Artinya web Bapak Ibu semua. ini. Jadi masukkanlah semua standar pelayanan perjenis layanan ke dalam sistem informasi pelayanan publik Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nanti ada yang akan menjelaskan secara teknis. Next. Next. Nah. Mengapa Bapak Ibu wajib memasukkan standar pelayanan ke dalam sistem informasi pelayanan ini mandatori di Pasal 23 Undang Undang 25 tahun 2009 Bapak Ibu bahwa penyelenggara mempunyai kewajiban dalam sistem informasi publik. Jadi berwajiban mengelola sistem informasi elektronik ataupun elektronik sekurang-kurangnya meliputi ada enam Bapak Ibu yaitu profil penyelenggara profil pelaksana standar pelayanan maklumat pelayanan pengelolaan pengadun dan penilaian kinerja. Ini semua harus ada di sistem informasi pelayanan publik Bapak Ibu artinya ada di web Bapak Ibu di masing-masing rumah sakit ini. Next ke depan ke depan kami ingin mengembangkan sistem informasi publik terhadap standar pelayanan kalau tahun lalu Bapak Ibu hanya memasukkan enam saja enam komponen standar yaitu service delivery sekarang tahun 2020 ini Bapak Ibu harus menambahkan manufacturing ada lapan komponen standar pelayanan jadi ini kalau Bapak Ibu belum masukkan segera memasukkan delapan komponen standar pelayanan di manufacturing kemudian Bapak Ibu harus menambahkan URL layanan online pada jenis layanan yaitu menambahkan link layanan online pada satu jenis layanan untuk memudahkan masyarakat jika suatu instansi telah memiliki layanan publik berbasis elektronik nah kemudian yang ketiga pengembangan desisi standar pelayanan publik di SIPP ini Bapak Ibu menambah nomor SK penetapan standar pelayanan tujuannya adalah kita memberitahukan legalitas dari suatu standar pelayanan kepada masyarakat kita nah ini adalah pengembangan SIPP terkait dengan standar pelayanan publik next nah kemudian ada pengembangan SIPP lainnya Bapak Ibu jadi SIPP ini website Bapak Ibu ini sudah mulai dikembangkan yaitu pengembangan aplikasi nasional lain yang memiliki data real time terkait pelayanan publik lalu kedua adalah membuat link antara aplikasi SIPP yang dikembangkan dengan aplikasi nasional memiliki data real time seperti nah ini pengecekan kamar online atau sirana Bapak Ibu kenapa ini perlu dilingkan kepada SIPPN karena Bapak Ibu masyarakat ini banyak keluhan banyak keluhan bahwa ketika akan merobat semua orang tidak akan mau sakit tetapi ketika sakit banyak ditolak karena kamar penuh ternyata kamar itu banyak yang kosong kenapa mungkin ada sesuatu hal inilah yang kami akan mendorong semua rumah sakit kita harus memiliki apa namanya e-kamar mempublikasikan kamar-kamar yang ada di tempat Bapak Ibu semua jadi masyarakat bisa melihat mengecek kamar mana yang kosong sehingga mereka bisa memilih kalau ini pasien-pasien umum kalau BPJS tentu ada tahapan-tahapannya kemudian contoh lainnya adalah informasi investasi DPM PTSP juga masyarakat bisa melihat bagaimana investasi ada di setiap wilayah di DPM PTSP terhadap investasi yang ada di masing-masing wilayah itu kemudian yang ketiga adalah informasi data kependudukan ini amat penting karena ketika berbicara Duk Capil masyarakat ini meminta pelayanan IKTP seringkali dikatakan melangkoknya itu kosong seperti itu inilah yang harus informasi kepada masyarakat sehingga tidak ada tidak ada komplain tidak ada ranah sengketa antara masyarakat dan pemberi layanan next Bapak Ibu ini adalah roadmap sistem informasi penerbangan publik Bapak Ibu harus memasukkan seluruh tadi ada enam poin tadi untuk memasukkan ke dalam website Bapak Ibu dengan menambahkan fitur-fitur yang baru tadi atau menambahkan konten-konten yang baru lalu di tahun 2021 juga kami akan melakukan penguatan penguatan dari sisi regulasi terhadap SIPP ini sehingga nanti SIPP ini bisa berjalan sesuai dengan randasan yang kuat Bapak Ibu termasuk bagaimana membangun SIPP yang akan kita terus-menerus memperkuat regulasi dari sisi SIPP-nya kemudian 2023 kita kembangkan terus bagaimana SIPP ini ke depan sehingga di tahun 2024 kita mengharapkan tersediaannya SIPP sebagai aplikasi umum artinya bisa digunakan oleh semua unit penyelan pelayan publik kemudian lebih maju lagi kita mengharapkan SIPP ini sebagai informasi yang bisa transaksional artinya pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa meminta pelayanan dan bisa terjadi transaksi melalui SIPP ini next baik Bapak Ibu semua terima kasih nanti ada satu sesi yang menjelaskan bagaimana SIPP yang harus Bapak Ibu isi secara teknis sebelum kami tutup kami juga akan membacakan pantun pantun penutup melatih kuntung maaf ini ya baik Pak Mamat punya burung genari burung dijemur hingga siang acara berakhir sampai di sini salingan hilap mohon mohon dimaafkan demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati mudah-mudahan SIPP ini bisa menjadi sesuatu media Bapak Ibu mempublikasikan selain SP tentu mempublikasikan data-data yang nyus di tempat Bapak Ibu semua karena ini adalah masyarakat bisa berbahagia ketika bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari Bapak Ibu semua terima kasih Bapak Ibu mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan kami sudahi dengan wabilahi topolidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi saya kembalikan ke moderator terima kasih Ibu Asdep atas paparannya dapat kami ambil kesimpulan bahwasannya standar pelayanan ini adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh seluruh unit pelayanan yang mana terdiri dari 14 komponen service delivery dan juga manufacturing dan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan standar pelayanan yang pertama adalah libatan masyarakat kemudian monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan dan yang ketiga adalah publikasi standar pelayanan melalui SIPP nah di sesi selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan berkaitan dengan pengisian standar pelayanan ataupun jenis layanan pada sistem informasi pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Bapak Desi kepada Bapak Desi kami persilakan baik terima kasih Bapak Moderator mohon izin Bu Deputi mohon izin Bu Novi saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan penggunaan sistem informasi pelayanan publik Assalamualaikum baik kelihatan ya Bapak Ibu baik terkait dengan SIPP ini Bapak Ibu ini ada dua halaman yang pertama halaman yang bisa diakses oleh masyarakat kemudian yang halaman kedua terkait dengan halaman back-end nanti yang bisa diisi oleh pengguna pengguna yaitu terkait dengan pengisian input standar pelayanan yang diisi oleh OPD antara lain rumah sakit PTSP dan Duk Jabil dan nanti instansi-instansi lain yang mengisi jadi sudah dijelaskan secara oleh Ibu Hasdep terkait dengan konten SIPP kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan SIPP ini halaman untuk diakses oleh masyarakat ini bisa diakses melalui halaman SIPP.minpan.go.id ini halaman yang nanti bisa untuk mencari terkait dengan pelayanan yang ada di instansi-instansi di daerah maupun di pusat maupun di daerah ini nanti bisa dicari layanannya di sini ini terkait dengan beberapa provinsi kemudian yang sebelah kanan ini terkait dengan layanannya jadi terkait dengan layanannya ini nanti kemudian dapat langsung dicari nah ini halamannya seperti ini ini halaman yang menampilkan terkait dengan jenis layanan ini ada persyaratan kemudian sistem mekanisme prosedur waktu penyelesaian biaya tarif produk layanan ini bisa diakses melalui halaman ini ini nanti bisa mengakses instansi seluruh Indonesia kemudian bagaimana cara pengisiannya Pak Bu untuk cara pengisiannya ini yang menjadi penanggung jawab di instansi PEMDA maupun Kementerian Lembaga yaitu adalah bagian organisasi jadi kami kami sudah melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia terkait dengan SIPP ini jadi yang akan menjadi pengolah SIPP di setiap instansi yaitu bagian organisasi bagian organisasi nanti yang akan membuatkan login username dan password untuk seluruh OPD di setiap instansi jadi ini kemudian ini halaman nah ini kemudian ini halaman yang bisa diisi oleh OPD ini bisa diakses melalui sipp.manpan.go.id slash webcontroller slash login untuk RSUD Bapak Ibu bisa mendapatkan username dengan koordinasi dengan bagian organisasi ataupun dengan dinas kesehatan jadi kami kami lakukan kami buatkan secara berjenjang hirarki yaitu bagian organisasi kemudian bagian organisasi membuatkan username untuk dinas kesehatan kemudian dinas kesehatan membuatkan username password untuk RSUD jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan username dan password bisa mengisi melalui halaman ini berserta email dan kata sandinya kemudian setelah masuk Bapak Ibu dapat melihat tampilan berada sistem luasi plan publik ini saya beri penjelasan dulu untuk bagian organisasi bagian organisasi untuk membuatkan pertama untuk membuatkan username password Bapak Ibu dapat menambahkan melalui instansi dan unit pelayanan kemudian bisa diklik opd diklik opd di sini nanti untuk membuatkan username password RSUD kemudian ditambahkan di instansi kemudian dapat di melakukan pembuatan username melalui manajemen pengguna ini ini nanti bisa di diklik nanti nanti saya contohkan kemudian setelah membuatkan username kemudian tampilan ini yang pertama kita isi yaitu terkait dengan profil profil yaitu profil penyelenggara Bapak Ibu bisa menuliskan profil instansi Bapak Ibu antara lain seperti ini Bapak Ibu yang ini Rumah Sakit Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumerdang kemudian ini bisa diisi kolom-kolom yang ada di halaman profil ada jumlah produk pelayanan jumlah jenis layanan nomor telpon alamat beserta email kemudian maklumat pelayanan logo logo Rumah Sakit Umum Daerah kemudian alamat ini terdiri dari Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Kelurahan kemudian alamannya ini ada yang bintang merah ini yang harus diisi kalau ini tidak dapat diisi nanti tidak bisa tersimpan di aplikasi SIPP ini 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 kemudian ini terkait dalaman profil kemudian kita beralih terkait dengan fitur jenis layanan ini adalah jenis layanan yang Bapak Ibu wajib input di aplikasi SIPP ini beberapa jenis layanannya Bapak bisa klik bisa buatkan di jenis layanan asal melalui tambah baru ini Bapak Ibu di tambah baru ini bisa diklik kemudian nanti terlihat halaman seperti ini Bapak Ibu terkait dengan layanan Bapak Ibu bisa menuliskan layanan melalui kolom-kolom ini kita di jenis layanan dapat mengisi terkait ini macam contoh seperti pelayanan bedah di rumah sakit umum daerah jenis layannya bisa ditulis kemudian ada jangka waktu penyelesaiannya kemudian deskripsi jangka waktu penyelesaian biaya tarif deskripsi deskripsi tarif ini yang wajib diisi yaitu yang ada bintang-bintang merahnya kalau bintang-bintang merah ini tidak diisi otomatis tidak akan tersimpan jadi ini mohon diisi yang terkait dengan bintang merahnya mohon diisi kemudian setelah mengisi deskripsi layanan dapat mengisi juga persyaratan ini persyaratan persyaratan harus disesuaikan dengan standar layanan yang ada di instansi Bapak-Ibu sekalian ini persyaratan bisa diisi juga Bapak-Ibu disini di dalam persyaratan mohon diisi kemudian setelah itu setelah mengisi persyaratan layanan kita bergeser ke prosedur ini prosedurnya disini ada contohnya Bapak-Ibu nanti bisa melihat contoh yang diatasnya seperti proses membuat KTP ini disesuaikan dengan instansi di tempat Bapak-Ibu seperti RSUD nanti bisa mengisi prosedurnya setiap mengisi prosedur ada beberapa prosedur setiap pengisian kita klik tambah prosedur ini selanjutnya nanti bisa diisi penyelenggara lokasi penyelenggara lokasi nanti otomatis instansi Bapak akan terlihat di halaman ini oke setelah itu setelah semua diisi kemudian langsung klik disini update ini berarti sudah diisi kalau memang belum diisi nanti ada ada klik tombol simpan ini bisa nanti diklik simpan nah kemudian tampilannya nah ini nanti tampilannya akan seperti ini ini adalah beberapa jenis layanan yang ada setelah pengisian itu nanti akan tampil di halaman jenis layanan seperti ini Bapak-Ibu setelah Bapak-Ibu sekalian mengisi kemudian bisa diklik disini publish Bapak-Ibu ini publish di tombol publish ini nanti bisa dipublish ke halaman depan SIPP Tornepan Goaidi nanti bisa terlihat seperti ini Bapak-Ibu setelah pengisian di kolom-kolom tadi bisa terlihat di halaman yang bisa diakses oleh masyarakat seperti ini contohnya di rumah sakit RS RS khusus ibu anak ini seperti ini Bapak-Ibu terkait dengan jenis layanan perawat jauhan bisa dilihat pesawatannya seperti apa kemudian sistem mekanismenya seperti apa waktu penyelesaiannya seperti apa biaya tarif seperti apa kemudian produk layanan seperti apa dan pengaduan layanan seperti apa ini setelah Bapak-Ibu tadi mengisi dialaman jenis layanan tadi itu sementara Bapak-Ibu terkait dengan penggunaan sistem impuasi pelan publik saya ulangi lagi apabila Bapak-Ibu belum mempunyai username dan password untuk masuk ke aplikasi SCPP ini bisa koordinasi dengan bagian organisasi dan apabila bagian organisasi belum mempunyai username dan password untuk masuk aplikasi ini nanti bisa menghubungi kita Bapak-Ibu ini mohon dicatat Pak-Ibu ini nomor kontak person kita Pak-Ibu Saudara Rizki 081280 296264 ini nanti bagian organisasi yang memang belum mempunyai sama sekali username dan password nanti bisa menghubungi Saudara Rizki nanti kami buatkan username password untuk organisasi setelah itu organisasi nanti yang mempunyai tugas untuk memberikan username password kepada OPD-OPD termasuk unit pelayanan teknis untuk bisa login ke halaman SCPP ini Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu sekian penjelasan saya terkait dengan penggunaan aplikasi SCPP untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bapak-Ibu terima kasih Bapak-Ibu Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Desi atas paparan berkaitan dengan sistem informasi pelayanan publik jadi diharapkan setelah ini Bapak-Ibu dapat langsung mengisikan data-data yang dibutuhkan dalam SCPP baik Alhamdulillah kita sudah masuk dalam sesi terakhir kegiatan kita hari ini selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Asdep sekaligus menutup kegiatan ngulik pada pagi hari ini kepada Ibu Asdep kami persilakan terima kasih Sardi waktunya yang terhormat Bapak-Ibu Direktur RSUD dan Kepala bagian organisasi yang hadir pada FIKON hari ini terima kasih atas fatisipasinya terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas kesabarannya pada pagi hingga sehari ini kita bersama-sama melakukan FIKON mendengarkan narasumber yang terberikan materi kepada kita semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua Bapak-Ibu yang saya hormati hormat Ibu Deputi yang tidak bisa menutup acara ini karena dikarenakan banyak FIKON lainnya salam dari beliau jaga kesehatan kemudian kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ini segera berlalu dan banyak hal pembelajaran kita bisa lakukan dengan adanya pandemik wabak COVID-19 ini pertama kita bisa sudah mulai terbiasa dengan pemberian layanan dengan melalui online atau daring lalu kita juga bisa berkomunikasi sekarang sudah terbiasa dengan FIKON-FIKON tiap hari yang kita lakukan sehingga hal ini kita juga sudah mulai belajar memasuki era 4.0 jadi artinya kita sudah masuki bagaimana menggunakan sistem IT yang memang harus masuk ke alam IT tersebut oleh karena itu Bapak Ibu kami mengharapkan sekali tadi selain itu standar payanan publik yang telah ada di tempat Bapak Ibu semua di RSUD tentu dengan kerjasama dengan bagian organisasi untuk segera di upload atau dimasukkan ke dalam sistem informasi publik yang ada di tempat Bapak Ibu semua karena akan kami melakukan monef Bapak Ibu terhadap SPP yang sudah ada kami akan melakukan kepada pimpinan pimpinan juga bisa melihat bagaimana pelayanan publik yang ada di tempat Bapak Ibu semua akhir kata saya mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin VIKON pada pagi sampai sekarang hari ini saya tutup semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Wabillahi Tadu Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik tiba saatnya kita di penghujung acara terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh RSUD yang telah bergabung yang telah menyempatkan hadir di tengah pandemi COVID ini tapi tetap ingin produktif dan mendengarkan materi yang luar biasa dari pemateri kita hari ini baik izinkan saya menutup dengan pantun bunga selasih di atas nampan terima kasih kami ucapkan kembang tulip kembang sepatu kami tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam